Benar sekali, niat membunuh di hati mereka berdua telah mencapai puncaknya. Keduanya ingin memotong-motong lawannya dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Alasan mengapa pemimpin sekte ingin Luan mati sangatlah sederhana. Luan menghancurkan kastilnya, melepaskan wanitanya, membunuh bawahannya, dan secara paksa mengganggu terobosannya. Orang seperti itu harus dibunuh dengan cara yang paling kejam. Di langit, Luan menatap pemimpin sekte di lubang gurun, dan niat membunuh di hatinya telah mencapai puncaknya. Di matanya, kematian orang tersebut tidak cukup untuk melampiaskan kebenciannya, apalagi membalas nyawa para wanita tersebut. Niat membunuh yang mengerikan ini bahkan membangkitkan energi kematian di tubuh Luan. Jika Luan tidak mengendalikannya, energi kematian akan benar-benar keluar dari tubuhnya. Berdiri di langit dan menatap pemimpin sekte itu, Luan bahkan merasa seperti sedang melihat masa depan. Di masa depan, dia pasti akan berdiri di depan kelancu dari sekte semua lampu dan klan Hachiko, dan menghancurkan kedua kekuatan ini sepenuhnya dengan cara yang sama. Hari ini hanya bisa dianggap sebagai mikrokosmos masa depan. Namun karena ini, bahkan jika pihak lain berhasil menerobos menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mundur. Lawan baru saja menerobos, dan kekuatannya telah dikurangi secara paksa. Kita harus tahu bahwa menerobos menghabiskan banyak energi tubuh. Dengan kata lain, pemimpin sekte yang belum beristirahat sekarang bahkan tidak sekuat saat dia berada di puncak level tujuh. Namun, pihak lain sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan, dan kemampuannya untuk memobilisasi energi langit dan bumi pasti berada pada tingkat guru surgawi tingkat delapan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Luan. Entah itu kecepatan, kekuatan, atau kemampuan, bahkan jika pemimpin sekte itu sangat berkurang dan dilemahkan, dia masih jauh lebih unggul daripada guru surgawi tingkat tujuh. Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh biasa, dia akan memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi Luan tidak melakukannya. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung dengan lawan. Selama dia bisa menemukan peluang yang tepat, dia pasti bisa membunuh lawannya. Bang! Tanpa peringatan, sosok pemimpin sekte itu langsung menghilang di gurun dan melesat ke langit. Pihak lain sangat cepat sehingga Luan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Segera, matanya menjadi merah, dan dia melihat sosok pihak lain dalam sekejap. Luan, yang sudah memiliki kekuatan kematian, samar-samar merasa seperti dia telah melewati ambang guru surgawi level delapan ketika dia menggunakan alam dewa iblis. Meskipun perasaan ini sangat samar, namun itu nyata. Karena hal inilah Luan mampu menangkap bayangan buram lawannya. Segera, Luan menyilangkan tangan di depan dadanya, dan Deep Eyes setinggi seribu kaki menutupi dirinya sepenuhnya. Saat Deep Eyes terbentuk, pemimpin kultus juga bergegas ke depan es. Menghadapi es yang mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, pemimpin kultus segera meraum dengan marah. Merusak, pemimpin sekte itu meraum dengan marah dan meninju Deep Eyes. Ledakan! Deep Black Frost langsung meledak. Namun yang mengejutkan pemimpin aliran sesat itu adalah es yang pecah itu hanya panjangnya 70 kaki. Sisanya 30 kaki hanya memiliki retakan yang dalam, dan tidak meledak. Mata Luan menyipit, getaran kuat melewati es dan masuk ke dalam tubuhnya, langsung menyebabkan darah dan kinya bergejolak, namun dengan cepat ditekan dan dipulihkan oleh teknik kembalinya surga. Pada saat ini, pemimpin sekte telah bergegas ke es setinggi 300 kaki, dan sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan kebekuan. Meskipun es anak ini sangat aneh, itu tidak dapat menghentikan tekadnya untuk membunuh anak ini hari ini. Merusak, pemimpin sekte itu meraum, tapi saat dia hendak meninju, es di depannya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Ledakan. Adegan ini membuat pemimpin sekte itu tercengang. Itu benar-benar di luar dugaannya. Ledakan es pada awalnya merupakan hal yang baik, namun juga membawa krisis yang sangat besar. Itu, hal itu membuat pemimpin sekte itu merasakan penyesatan yang besar. Menggunakan seluruh kekuatannya kecuali mengenai udara kosong, darah dan ki pemimpin sekte itu bergejolak, dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dan melemparkan dirinya ke depan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melesat, dan mata merahnya yang aneh menarik dua garis merah panjang di udara. Luan sebenarnya sedang bergegas menuju master sekte, dan jelas sekali bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Luan. Melihat Luan mengambil inisiatif untuk bergegas, bahkan jika pemimpin sekte itu menyalahgunakan kekuatannya, dia masih mampu menghadapinya. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih kuat dari lawannya. Dia meraung dengan marah, dan dalam sekejap, batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, membentuk area seluas 300 kaki, langsung menghalangi Luan di sisi lain tembok. Bang! Luan tidak mengumpulkan kekuatan apapun sebelumnya, karena dia tidak berpikir dia bisa mengandalkan gerakan ini untuk membunuh lawannya. Pertama, dia perlu mengetahui atribut dan tipe kekuatan lawannya. Tapi sementara yang lain menyelidiki dari jarak jauh, dia menyelidiki dalam pertempuran jarak dekat. Lawannya adalah atribut bumi, yang membuat Luan mengerutkan kening. Ini adalah sifat yang paling tidak ingin ditemui Luan. Di antara delapan atribut, atribut bumi adalah yang paling sulit dibakar oleh api suci surga ke-9. Dia lebih suka lawannya memiliki atribut logam, yang memiliki pertahanan tunggal terkuat, karena pertahanan semacam ini hanya memiliki lapisan pelindung tipis. Api suci surga ke-9 miliknya dapat mengirimkan panas melalui armor, dan peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Tetapi atribut bumi, guru surgawi, memiliki pertahanan yang sangat besar, dan api suci surga ke-9 sangat sulit untuk ditembus. Luan bahkan tidak menyanyiakan kekuatannya untuk mencoba menembus tembok. Sebaliknya, dia menginjak dinding dan mundur dengan kecepatan penuh menuju langit, sekali lagi menjauh dari lawannya. Jika dia ditekan oleh atribut bumi lawannya, Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, dia tidak bisa ditangkap oleh lawannya, yang akan berdampak besar pada pertarungan jarak dekat. Luan dengan cepat menjauh beberapa ratus kaki, dan pada saat yang sama, tembok besar itu terbelah menjadi dua. Sosok pemimpin sekte jahat muncul lagi, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah dia ingin mencabik-cabik Luan dengan matanya. Dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 8, bagaimana dia bisa dipaksa menggunakan pertahanannya oleh guru surgawi tingkat 7? Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Nak, hari ini aku harus mencabik-cabikmu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Pemimpin sekte jahat itu mengertakkan gigi dan meraung, segera menembak lagi. Suara mendesing. Lawannya sangat cepat, begitu cepat hingga Luan hanya bisa melihat bayangan di matanya. Bahkan gerakannya pun sulit ditangkap, termasuk persepsinya. Dalam keadaan seperti itu, pertempuran itu sangat merugikan Luan. Ini bukan soal memprediksi pergerakan lawannya, tapi menebak sepenuhnya bagaimana lawannya akan menyerang. Jika tidak, Luan tidak akan bisa memblokirnya terlebih dahulu. Cahaya dingin muncul di tangannya, dan dia memegang Frost Dagger dengan genggaman terbalik. Luan dengan cepat mengayunkan belati di tangannya, tetapi pemimpin sekte jahat itu juga sangat berhati-hati. Menghadapi Luan, yang levelnya lebih rendah, dia bahkan menutupi tubuhnya dengan lapisan pelindung tanah yang keras. Hasilnya, peluang Luan semakin kecil. Suara mendesing. Suara mendesing. Bang. Setelah Luan menghindari dua serangan lawannya berturut-turut, serangan ketiga mendarat di bahu Luan. Bahu kiri Luan segera mati rasa. Namun, dengan tulang naga kekaisaran dan alam dewa iblis secara paksa meningkatkan kekuatannya, kekuatan fisiknya juga akan meningkat pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung, dan teknik kembalinya surga dengan cepat pulih. Bayangan lawan terlalu cepat, dan Luan hanya bisa mengandalkan tebakan untuk melakukan serangan balik, yaitu memblokir dan mengganggu pola serangan lawannya. Namun, semua serangan Luan berhasil dihindari oleh pemimpin sekte jahat tanpa kecuali. Namun, bukan hanya pemimpin sekte jahat itu yang tidak rileks, tetapi alisnya menjadi semakin serius. Ini karena anak ini mampu menghindari sebagian besar serangannya meski dia tidak mampu menangkap sosoknya secara akurat. Ia bahkan mampu mengganggu caranya menyerang, menyebabkan dia tidak mampu mengumpulkan kekuatan dan momentum. Metode semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dia, yang lebih kuat darinya, merasa itu sangat menakutkan. Apakah cara seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Jika dia belum pernah melihat Luan sebelumnya, dia pasti akan mencemoh teori seperti itu. Namun, sekarang fakta ada di hadapannya, dia harus mempercayainya. Namun, semakin kuat lawannya, semakin dia bertekad untuk membunuhnya. Tidak peduli apapun, bocah nakal ini harus mati hari ini, meskipun dia harus membayar harga yang menyakitkan. Bang! Pemimpin sekte jahat itu melayangkan pukulan, tapi diblok oleh lengan kanan Luan di depan dadanya. Namun, kekuatan seorang guru langit bumi adalah yang terkuat di antara delapan elemen. Luan langsung terlempar oleh pukulan ini, dan tubuhnya menghantam gurun di kejauhan seperti seberkas cahaya. Suara mendesing. Pemimpin sekte jahat segera bergegas keluar dan segera tiba di atas gurun. Dia adalah seorang guru langit bumi, dan pasir di gurun adalah bantuan terbaiknya. Sama seperti bagaimana guru surgawi air bertarung di lautan, ini adalah rumahnya. Pemimpin sekte jahat itu segera berteriak, menepukkan telapak tangannya ke gurun, dan meraung dengan marah, teknik kastil persegi. 1702 Saat pemimpin sekte itu meraung, gurun berubah. Gurun 20 ribu kaki di depannya membentuk pusaran air besar. Bagian luar pusaran air itu tenggelam, sedangkan bagian tengahnya meninggi. Perbedaan ketinggian gurun menyebabkan bagian luar gurun bergulung ke tengah, terus-menerus mengisinya. Bagian tengah gurun terus meninggi, membentuk badai pasir yang sangat besar. Gemuruh Bagian tengah gurun tampak berputar menjadi gunung besar. Dalam waktu singkat, ketinggiannya melebihi 20 ribu kaki, membentuk gunung pasir dan batu yang sangat besar. Bang Dengan suara teredam, gunungan pasir dan batu itu benar-benar mengeras, membentuk teknik penekan surga yang sangat besar. Setelah menggunakan jurus ini, bahkan pemimpin sekte pun sedikit kehabisan nafas. Dia baru saja menerobos dan menggunakan teknik penekan surga yang begitu besar, yang menghabiskan banyak energinya sendiri. Namun, selama dia bisa menangkap anak ini dan menekannya sampai mati, itu pasti sepadan. Pemimpin sekte itu berdiri tegak dan mengeluarkan pil yang dapat mengisi kembali energi asal surgawi miliknya. Dia menelannya, dan nafasnya menjadi tenang. Dia memandang gunung besar di depannya dengan ekspresi serius. Dia pasti punya alasan untuk percaya bahwa guru surgawi tingkat 7 tidak bisa lepas dari penindasannya. Anak ini hanya seorang guru surgawi tingkat 7, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya sekarang. Jika dia tidak membunuh lawan sekuat itu sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Begitu anak ini menjadi guru surgawi tingkat 8, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Inilah sebabnya dia bertekad untuk membunuh anak ini hari ini. Dia memandangi gunung pasir dan batu di depannya. Dia yakin dengan kecepatan lawannya, mustahil baginya untuk lolos dari pusaran air gurun tadi. Lawannya pasti ada di dalam. Namun, dia tidak tahu kenapa. Sedikit rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Anak itu tadi sangat kuat. Apakah dia benar-benar tertekan oleh tindakan ini? Faktanya, Luan memang ditekan. Namun, dia tidak tersapu ke inti pusaran air gurun, tetapi berada di permukaan penindasan, kurang dari 300 kaki dari luar. Kekuatan penindasannya berkali-kali lebih lemah dari intinya. Meskipun pengaruhnya terhadap Luan tidak kecil, namun tidak terlalu besar. Di pasir dan batu yang hitam pekat, udara dingin di sekitar tubuh Luan menyebar dengan cepat, membekukan seluruh permukaan gurun di sekitarnya. Pasir dan batu yang membeku menjadi sangat rapuh dan akan pecah jika disentuh. Luan mengayunkan tinjunya, dan dalam sekejap, kekuatannya menembus penindasan di sekitarnya. Ledakan. Pemimpin sekte yang berdiri di luar lubang gurun tiba-tiba melihat permukaan gunung pasir meledak. Pasir yang membeku menggelinding menuruni gunung seperti es batu. Di saat yang sama, sesosok tubuh perlahan keluar dan berdiri di lereng. Itu anak nakal itu. Mata pemimpin sekte itu menjadi dingin. Dia tahu bahwa anak ini punya banyak trik. Dia masih hidup. Namun, fakta bahwa bocah ini telah keluar dari penindasannya membuatnya semakin bertekad untuk membunuh bocah ini. Tatapannya menjadi lebih serius dan hati-hati. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luan di gunung. Kamu sangat kuat. Pemimpin sekte itu berbicara, suaranya bergema di seluruh langit dan gurun di sekitarnya. Sayang sekali kamu bukan bawahanku, atau aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu bersedia mengorbankan jiwamu untukku, aku bisa mengampuni hidupmu. Itu benar, akan sangat membantu pemimpin sekte jika dia memiliki bakat yang kuat seperti petarungnya. Namun, Luan, yang berdiri di puncak gunung, akhirnya berbicara. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Luan memandang pemimpin sekte itu dengan jijik. Anda, pemimpin aliran sesat itu sangat marah dan berteriak. Kamu tidak tahu apa yang baik bagimu. Katakan lagi, kata Luan. Pemimpin aliran sesat itu menjadi semakin marah dan meraung. Apakah menurutmu hanya itu yang kumiliki? Bocah, biarpun kamu ingin mengorbankan jiwamu kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan itu, pemimpin sekte itu mengeluarkan raungan yang ganas. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan meledak, menyelimuti area seluas 300 meter di sekitar pemimpin sekte. Seperti yang diharapkan, Luan menyipitkan matanya. Pemimpin aliran sesat ini memang memiliki atribut kedua. Dia telah menyadarinya selama pertempuran tadi. Kecepatan pemimpin sekte ini sama sekali tidak normal. Alasan mengapa Luan membuat marah lawannya adalah untuk memaksanya menggunakan kekuatan petir. Dengan begitu, dia tidak akan lengah selama pertempuran. Namun, dengan kekuatan guntur dan kilat, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Luan bahkan mungkin tidak bisa melihat bayangannya. Pemimpin sekte menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat menghabiskan banyak energi dibandingkan dengan atribut bumi. Sebaliknya, itu sangat kuat, terutama bagi dia yang lemah sekarang. Dia tidak bisa mempertahankan kekuatan guntur dan kilat untuk waktu yang lama. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, dia bukanlah satu-satunya yang harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dewa Iblis Luan juga memiliki batas waktu, dan hal yang sama berlaku pada tiga alam api suci. Itu benar, Luan harus menggunakan tiga alam api suci. Luan, yang berdiri di puncak gunung, menarik napas dalam-dalam. Seketika, mata merahnya menjadi semakin aneh. Auranya meningkat seketika, dan bahkan pasir dan batu di sekitarnya bergetar, membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ledakan ganda, aura Luan menjadi sangat menakutkan. Bahkan pemimpin aliran sesat di bawah bisa merasakannya dengan jelas. Dia membelalakan matanya karena tidak percaya. Apakah, apakah ini benar-benar kekuatan guru surgawi level tujuh? Bocah ini harus mati hari ini. Ledakan. Tiba-tiba, gurun besar berguncang, dan sosok pemimpin sekte itu melesat keluar. Wilayah guntur dan petir, yang panjangnya ribuan kaki, tersapu, dan dengan cepat meluas hingga jarak lebih dari dua ribu kaki, menutupi seluruh gunung pasir dan batu yang sangat besar. Wilayah guntur dan petir secara langsung meliputi Luan. Di mata Luan, langit dan gurun telah lenyap sama sekali. Yang tersisa hanyalah guntur dan kilat hijau tak berujung. Guntur dan sambaran petir menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Luan. Kekuatan yang kuat ingin membunuh Luan secara langsung. Bang! Sosok Luan segera melompat keluar dari tumpukan pasir dan batu, dengan cepat menghindari guntur dan kilat pertama. Guntur dan sambaran petir ini menghantam gunung pasir dan batu, membuat lubang besar di dalamnya. Namun, Luan hanya menghindari salah satunya. Lebih banyak guntur dan kilat menyambar menuju Luan dari segala arah. Wilayah guntur dan petir ini adalah kartu truf pemimpin sekte tersebut. Ditambah dengan serangannya yang kuat, dia telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik. Hari ini, dia harus membunuh bocah nakal ini dengan keahlian surgawinya. Guntur dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Luan, tapi peningkatan kecepatan Luan nyaris tidak mampu menghindarinya. Tidak hanya itu, setelah menggunakan tiga alam api suci, kekuatan ledakan Luan bahkan lebih besar daripada atribut petir pemimpin sekte itu. Dengan kata lain, bahkan kecepatan pemimpin sekte saat ini lebih jelas di mata Luan, dan dia sudah bisa sepenuhnya menangkap sosok pemimpin sekte itu. Suara mendesing, suara mendesing. Melihat anak nakal ini terus-menerus menghindari serangan Guntur dan kilatnya, pemimpin sekte itu meraung. Dalam sekejap, lusinan petir dan sambaran petir membentuk cambuk petir besar, menyerang ke arah Luan. Jangkauan cambuk dan tebasannya sangat berbeda. Segera, jangkauan menghindar Luan menjadi sangat sempit. Setelah menghindari dua cambuk petir berturut-turut, Luan tidak dapat menghindari cambuk ketiga tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Karena dia tidak bisa mengelak, Luan tidak ingin mengelak lagi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, langsung membentuk dua pohon es raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Telapak tangan es raksasa meraih cambuk Guntur, dengan kuat menahan kekuatan cambuk Guntur. Hah! Luan meraung, dan kekuatan tulang naga kekaisaran meletus dari tubuhnya. Dia benar-benar mengendalikan pohon es raksasa untuk dengan paksa menarik cambuk Guntur keluar dari jangkauan wilayah Guntur dan kilat. Pemimpin sekte itu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ini, ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Guru Surgawi Level 7. Memang benar, ini bukanlah kekuatan Guru Surgawi Level 7. Kekuatan tulang naga kekaisaran sangat kuat, dan bisa dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Adapun seberapa banyak Luan dapat mengaktifkannya, itu sepenuhnya bergantung pada level Luan. Ketika Luan adalah Guru Surgawi Level 7, dia hanya dapat mengaktifkan kekuatan yang tak terkalahkan di antara Guru Surgawi Level 7. Namun, sekarang Luan sudah satu langkah menuju Guru Surgawi Level 8, kekuatan yang bisa dia keluarkan sekarang setidaknya adalah kekuatan Guru Surgawi Level 8 pemula. Kekuatan Guru Surgawi Level 8 sejati tidak berkurang sama sekali. Cambuk petir dipegang di tangan Luan. Dia meraung lagi dan melambaikannya dengan keras. Sepanjang jalan, cambuk Guntur yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Guntur dan kilat dikirim terbang menuju pemimpin sekte. Namun, meskipun kecepatan cambuk Guntur cepat, ini adalah wilayah Guntur dan kilat milik pemimpin sekte. Selain itu, kecepatan pemimpin sekte itu sangat cepat, jadi tidak sulit baginya untuk menghindarinya. Dia dengan cepat menghindar ke atas, dan cambuk petir menyapu kakinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Cambuk petir yang diayunkan Luan menghantam gunung pasir dengan kekuatan penuh. Gunung pasir setinggi 20 ribu kaki itu langsung terbelah dua oleh cambuk petir. Bagian atas gunung itu runtuh dan jatuh ke satu sisi. Di saat yang sama, Luan memutar tubuhnya dan sekali lagi menggunakan tinju es yang lebih besar untuk meledakkannya ke arah gunung pasir yang akan runtuh. Tinju es dengan diameter 3 ribu kaki menghantam dengan keras dan langsung membuat gunung pasir berterbangan. Gemuruh. Gunung pasir menerobos wilayah Guntur dan kilat di satu sisi dan langsung menghancurkan wilayah Guntur dan kilat. 1703. Dengan lubang besar di domain petir, itu langsung menyebabkan seluruh domain kehilangan keseimbangan. Semua petir menjadi sangat tidak stabil dan langsung menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Gemuruh. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak saat mereka menerobos wilayah petir. Jangkauan ledakan mencapai 40 ribu kaki dan jangkauan ledakan melebihi 80 ribu kaki. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Dalam jarak 80 ribu kaki, semua pasir di gurun diledakkan hingga ketinggian yang tidak diketahui. Daerah seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada badai pasir manapun. Untungnya, markas besar kultus Raja Ilahi terletak di daerah yang sangat terpencil. Kalau tidak, dampaknya saja sudah akan membunuh banyak orang. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan besar itu tidak berhenti, dan butuh waktu lama sebelum benar-benar meredah. Dalam jarak 80 ribu kaki setelah ledakan, area luar dipenuhi debu yang beterbangan, sedangkan area dalam benar-benar bersih. Bahkan tidak ada sebutir pasir pun. Kekuatan mengerikan itu langsung menggali lubang besar di gurun, langsung memecahkan lapisan batu di bawah gurun. Bahkan ada air yang mengalir ke dalam lubang. Setelah ditembus oleh kekuatan tadi, bagian terdalamnya mendekati 30 ribu kaki. Munculnya lubang seperti jurang membuat orang merasa jijik. Kedua orang yang menyebabkan semua ini kini dipisahkan oleh jarak 20 ribu kaki. Luan menggunakan deep ice untuk menjebak dirinya sendiri, menahan sepenuhnya dampaknya sekarang. Adapun pemimpin sekte, dia adalah guru surgawi bumi dan petir dengan atribut ganda. Setelah melepaskan pertahanan atribut bumi, dia juga sepenuhnya menahan ledakan tersebut. Pemimpin sekte itu melihat ke arah gurun di bawahnya yang telah dipukuli sedemikian rupa. Bangunan markas besarnya telah lama menjadi abu. Ini berarti dia harus memilih lokasi baru. Rengsek! Bocah ini harus mati! Ah! Pemimpin sekte itu tiba-tiba meraung ke arah langit, seolah ingin melampiaskan amarah dan depresi di hatinya. Dia tidak tahu dari mana bocah ini berasal, tapi dia benar-benar menghancurkan semua miliknya. Gemuruh! Sebuah ledakan besar terdengar, dan petir di sekitar tubuh pemimpin sekte itu langsung meledak. Seolah seluruh tubuhnya bermandikan petir. Jelas sekali, pemimpin sekte ini telah melepaskan atribut lightning secara ekstrim. Ini juga berarti dia tidak bisa lagi membagi perhatiannya untuk melepaskan atribut bumi. Pemimpin sekte ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saat ini, dia hanya ingin membunuh luan. Ledakan! Sosok pemimpin sekte itu melesat keluar. Sambaran petir langsung melesat melintasi langit, langsung menuju luan dengan kecepatan penuh. Ketika pemimpin sekte membiarkan kekuatan petir mengambil alis seluruh tubuhnya, kecepatannya memang lebih cepat dari sebelumnya. Tombak petir adalah teknik surgawi tingkat 7 tingkat lanjut. Itu juga merupakan kartu truf pemimpin kultus. Luan sedikit menyipitkan matanya. Kecepatan pihak lain tiba-tiba meningkat. Meskipun dia masih sulit menangkap sosok dan gerakan pihak lain, dia tidak bisa lagi mengikutinya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Tidak peduli apa, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Luan tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang, dan api suci sembilan surga di tubuhnya terbakar dengan ganas, membuat seluruh lengan kanan Luan menjadi merah seperti besi. Namun, Luan tidak terburu-buru melayangkan pukulan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kirinya dan memblokir serangan kultus tersebut, menangkis kultus yang menyerangnya. Ledakan. Pemimpin sekte itu memaksakan dirinya untuk berbalik setelah berlari beberapa ratus kaki jauhnya, dan menyerang Luan lagi. Pada saat ini, pemimpin sekte itu dikelilingi oleh pertahanan petir. Tidak mudah bagi Luan untuk mendekatinya, dan tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk melakukan pukulan. Dia harus menunggu. Dia harus menunggu kesempatan pasti untuk membunuh pihak lain dalam satu pukulan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pemimpin sekte itu terus terbang melintasi langit. Semua kekuatan petir melekat erat pada tubuhnya, dan kekuatan petir dilepaskan secara ekstrim. Pemimpin sekte itu sekarang seperti tombak yang gigih. Bahkan jika Luan berhasil menemukan kesempatan untuk memukulnya, dia juga akan terkena tombak pihak lain. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pemimpin sekte itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia melewati Luan puluhan kali. Namun, meski waktunya singkat, beberapa kali sudah cukup menguras kesabaran pemimpin sekte tersebut. Serangannya menjadi semakin cepat, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin marah dan ganas. Akhirnya, pada serangan ke-80, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tidak peduli apa, dia harus membunuh anak ini dalam satu pukulan. Dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri lagi. Bang! Namun, semakin Luan bertindak seperti ini, semakin dia tidak memberikan kesempatan kepada pemimpin sekte itu. Sangat sulit bagi tombak petir untuk mengubah arah, terutama saat menyerang. Luan menghindar terlebih dahulu, dan pemimpin sekte itu melewati Luan. Namun, darah mengucur dari mulut pemimpin sekte itu. Kali ini, dia tidak berhenti setelah bergerak lebih dari 100 kaki. Dia tidak peduli dengan ketahanan tubuhnya dan dengan paksa berbalik pada jarak hanya 10 kaki. Dia siap menyerang Luan lagi. Namun, saat pemimpin sekte itu berhenti, mata Luan berbinar. Itu tadi di sini. Dia akhirnya menunggu kesempatan ini. Dengan kecepatan lawan, kemungkinan besar dia bisa lolos dari pukulan yang jaraknya 100 kaki. Namun, jika jaraknya sangat dekat, dia sangat yakin bahwa pukulan ini lebih cepat daripada pukulan pemimpin sekte. Terlebih lagi, Luan telah memilih waktu yang tepat. Saat pemimpin sekte itu hendak berhenti sepenuhnya, dia tiba-tiba melemparkan tangan kanannya yang selama ini dia sembunyikan. Fajar. Luan meraung. Dia tidak menahan sama sekali dalam pukulan ini. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Lampu merah ini tidak mengeluarkan suara apapun dan menyapu dengan aura kehancuran. Jika pemimpin sekte dapat menghindari serangan ini dan malah menyerangnya, Luan pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, pemimpin sekte tersebut tidak memiliki kemampuan ini. Saat dia hendak berhenti, dia melihat lampu merah muncul. Saat dia berhenti total, lampu merah sudah setengah jalan. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan terbangnya. Hanya tersisa jarak lima kaki. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pemimpin sekte segera menyadari hal ini. Dengan kekuatan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya, dia tidak dapat menggunakan pertahanan atribut bumi dalam sekejap. Dia hanya bisa secara paksa mengerahkan kekuatan guntur dan kilat sementara aura di tubuhnya melonjak hebat. Dia mengerahkan seluruh kekuatan guntur dan kilat dan mengirimkannya ke lampu merah. Suara mendesing. Pemimpin sekte itu melontarkan pukulan. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat melesat dan langsung menuju lampu merah yang sudah berada dua puluh kaki di depannya. Bang! Lampu merah dan guntur langsung bertabrakan. Namun, bagaimana kekuatan guntur dan kilat dibandingkan dengan pukulan luan yang terencana dengan baik? Kekuatan guntur dan kilat sama sekali tidak mampu menghentikan lampu merah. Itu langsung rusak dan langsung menuju ke dada pemimpin sekte itu. Bang! Lampu merah langsung menembus dada pemimpin sekte itu dan melesat langsung ke gurun yang jaraknya ribuan kaki. Gemuruh! Gurun di kejauhan langsung memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan segala sesuatu dalam jarak ribuan kaki terhempas. Fajar sangat kuat, tapi menghabiskan banyak kekuatan luan. Ini adalah pukulan yang dilontarkan luan ketika dia hampir menjadi guru surgawi tingkat delapan. Dengan kata lain, itu menghabiskan banyak kekuatannya karena dia baru berada di tahap akhir level 7. Setelah pukulan itu, aura di tubuhnya hampir habis. Tidak banyak yang tersisa. Tidak hanya itu, bahkan alam dewa iblis dan api suci berada di ambang kehancuran seolah-olah mereka akan menghilang kapan saja. Namun, pemimpin sekte, yang dadanya tertusuk oleh Fajar, tidak langsung mati. Meskipun ada luka berdarah di dadanya, pemimpin sekte itu telah melepaskan semua kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya terlebih dahulu. Selain itu, Fajar terlalu cepat. Api suci surga ke-9 hanya memiliki kesempatan untuk bertahan selama sepersekian detik. Itu diblokir oleh wilayah guntur di tubuhnya dan tidak berhasil menempel ke tubuhnya. Seorang guru surgawi tingkat 8 memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Dia bisa menyerap kekuatan dari langit dan bumi dengan gila-gilaan. Biarpun dadanya meledak dan jantungnya pecah, dia masih bisa hidup lebih dari 15 menit. 15 menit sudah cukup baginya untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk membunuh Luan. Kecuali jika dewa datang menyelamatkannya, tidak ada cara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menyadari bahwa dia akan kehilangan harapan, dia menjadi semakin sedih dan marah. Dia segera meraung, dan matanya berlumuran darah saat dia melihat ke arah Luan. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia mati, dia akan menyeret bocah ini bersamanya. Pemimpin sekte mengeluarkan kemampuan paling kuat dalam hidupnya sebelum dia meninggal. Dia menyerbu ke depan dan tiba di hadapan Luan dalam sekejap mata. Luan, yang baru saja menggunakan fajar, sangat lemah. Dia tidak bisa menghindari serangan pemimpin sekte itu sama sekali. Dia hanya bisa melepaskan deep ice setinggi 20 kaki untuk membungkus dirinya di dalamnya. Gemuruh. Pemimpin sekte itu meninju, dan suandip ice yang hanya berjarak 20 kaki langsung meledak. Kekuatan guntur dan kilat di tubuh pemimpin sekte itu bahkan lebih menakutkan. Dia melepaskan seluruh kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya. Setelah memecahkan pertahanan es, dia meraih bahu Luan dengan kedua tangannya. Matanya begitu lebar hingga tampak seperti akan rontok. Darah terus mengucur dari mata dan mulutnya. Ada juga lubang besar di dadanya. Anak nakal. Jika kamu ingin mati, ayo mati bersama. Pemimpin sekte itu meraung. Tiba-tiba, kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya melonjak. Cahaya guntur dan kilat yang menyelaukan menyelimuti Luan dalam jarak 20 ribu kaki. Meledak. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar, diikuti dengan ledakan mengerikan di gurun. Gemuruh. Langit dan bumi berubah warna. 1704. Pulau Abadi, wilayah laut utara pertama. Si cantik Yao dan si cantik yang sedang berkultivasi di Pulau Abadi. Satu di tepi kolam di bawah air terjun, sedangkan satu lagi di padang rumput di atas air terjun. Hari ini, cuaca di Pulau Abadi sangat bagus. Angin sepoi-sepoi memang sejuk, namun membuat orang merasa nyaman. Namun, tiba-tiba, tubuh lembut mereka menggigil saat membuka mata. Perasaan berat muncul di hati mereka pada saat bersamaan. Perasaan seperti ini sangat menekan mereka hingga mereka tidak bisa bernapas. Yao yang berada di tepi kolam segera terbang menuju padang rumput di atas. Si cantik yang juga berdiri, wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Saudari, melihat kecantikan yang, suara Yao bergetar. Apa yang sedang terjadi? Si cantik yang tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jika dia dan Yao begitu gelisah di saat yang sama, masalahnya pasti, Luan. Haruskah kita pergi? Yao bertanya dengan cemas. Kecantikan yang mengerutkan kening. Jika mereka tidak keberatan, mereka pasti sudah pergi ke sana. Namun, sebelum Luan pergi, dia telah memberitahu mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh pergi ke gurun tak berujung. Selain itu, dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan berani keluar untuk berkultivasi di masa depan. Kata-katanya sangat serius. Mata si cantik yang berkaca-kaca. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, tunggu. Tubuh lembut Yao menggigil. Namun, jika dialah yang mengambil keputusan, dia akan melakukan hal yang sama. Gurun tak berujung begitu luas. Bahkan jika mereka ingin menemukannya, mereka tidak memiliki arah. Terlebih lagi, Luan telah menyembunyikan identitasnya kali ini. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu Luan kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di dunia, di ruang yang hampir gelap gulita. Sekelompok ahli terus bergerak maju tanpa henti. Namun, kelompok pakar ini tidak sama dengan pakar yang ia kenal di delapan benua kuno. Masing-masing dari mereka benar-benar ahli. Di depan sekelompok orang ini, sesosok tubuh cantik tiba-tiba berhenti. Orang-orang di belakangnya juga berhenti, memandangnya dengan curiga. Tuan Muda, salah satu dari mereka melangkah maju dan bertanya, ada apa? Fuyu berdiri diam, tapi wajah cantiknya tampak membeku, dan kepanikan muncul di matanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luan dalam masalah. Fuyu segera berbalik untuk pergi. Yang lain terkejut dan dengan cepat menghalangi jalannya. Tuan Muda, mau ke mana? Fuyu mendongak dan menatap pria itu dengan dingin. Kamu ingin menghentikanku? Tuan Muda, kami belum menyelesaikan misi yang diberikan kepada kami oleh agama ilahi. Kami belum melaporkannya ke agama ilahi. Mendengar dua kata, Dewa, mata Fuyu langsung menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Fuyu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Jauh di atasnya ada tembok gelap, tapi sepertinya tidak mampu menghalangi pandangannya. Nasib tidak berguna bagi sebagian orang. Fuyu berkata dengan dingin, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggaruk kepala karena kebingungan. Mengikuti Fuyu, dia berbalik dan terus berjalan ke depan. Hal ini menyebabkan semua orang menarik nafas lega. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Gunung Dewa Surga Dewa Langit mengenakan jubah putih, berdiri di puncak Gunung Dewa Langit. Dia telah lama melihat ke arah barat laut dari delapan benua kuno. Akhirnya, matanya berkedip. Dia berbalik dan berjalan turun dari batu tinggi, berjalan kembali ke rumahnya. Murid-murid di sekitarnya memandang Dewa Surga dengan curiga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga Dewa Surga bertindak begitu aneh. Dewa Surga kembali ke rumahnya, duduk, dan menarik nafas dalam-dalam. Sembilan nyawa, satu klon, kata Dewa Surga acuh tak acuh. Saya tidak menyangka klon ini begitu kuat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Barat laut dari delapan benua kuno, gurun tak berujung. Ledakan petir yang mengerikan meliputi area seluas lebih dari 10 ribu sang. Hanya dalam sekejap, gempa bumi besar terjadi dan mengubah iklim dunia. Dengan ledakan sebagai pusatnya, badai pasir yang tak terhitung jumlahnya melanda gurun tak berujung. Sebelum kematiannya, pemimpin agama Dewa Langit Raja telah mengorbankan nyawanya, meledakan semua energi petir di tubuhnya sekaligus. Ledakan kekuatannya yang dahsyat, ditambah energi petir dari langit dan bumi, menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun badai pasir melanda seluruh area, hujan segera mulai turun di tengah ledakan. Jarang turun hujan di gurun tak berujung. Itu terjadi kurang dari sekali dalam 100 tahun. Apalagi hal itu disebabkan oleh kekuatan luar. Hujan deras turun dari langit ke tanah, menghantam tumpukan puing di lubang yang dalam. Ada tubuh yang dimutilasi parah di reruntuhan. Selain kepala, tidak ada tempat lain yang tidak terluka. Tulang-tulang tubuhnya terlihat, dan darah mengalir tak henti-hentinya di tengah hujan lebat. Hujan menghanyutkan sebagian besar tanah dari tubuhnya. Pada akhirnya, itu dicuci bersih sepenuhnya. Namun, darahnya hampir mengering. Cahaya putih samar muncul di daging dan darahnya, menyembuhkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, gurun tak berujung itu kering. Tak lama kemudian, hujan lebat berhenti dan langit kembali cerah. Saat pertempuran dimulai, hari sudah hampir malam. Segera, malam tiba, cahaya bulan menyinari tubuh luan. Saat ini, tubuhnya masih dimutilasi dengan parah. Namun, ini lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya separuh tulangnya tertutup dagingnya. Ketika bulan menggantung tinggi di langit, beberapa sosok tiba-tiba muncul 10 ribu sang jauhnya. Ketika orang-orang ini berdiri di tanah dan melihat pemandangan mengerikan di depan mereka, mereka semua tercengang. Di depan mereka ada jurang maut yang kedalamannya lebih dari 10 ribu sang. Kedalaman seperti itu cukup membuat orang-orang ini gemetar ketakutan. Di antara kelompok orang ini, hanya satu yang merupakan guru surgawi tingkat 6. Sisanya adalah guru surgawi tingkat 5. Pada siang hari, mereka bergerak maju di gurun tak berujung. Tiba-tiba, mereka melihat kilatan petir yang menyilaukan di kejauhan. Setelah sekian lama, ledakan tumpul terdengar. Beberapa saat kemudian, badai pasir menyerang. Badai pasir di gurun tak berujung sangat mengerikan. Untungnya, orang-orang ini tidak lemah dan dapat menahannya. Namun, mereka juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi di kejauhan. Meskipun mereka dapat menebak bahwa seseorang sedang bertarung dan mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan orang tersebut, mereka merasa bahwa pertempuran tersebut akan berakhir pada saat mereka tiba. Mereka hanya ingin melihat pertarungan seperti apa yang akan dihasilkan oleh orang sekuat itu. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka sangat terkejut. Pada saat ini, mereka menyadari betapa tidak berartinya mereka. Dibandingkan dengan kekuatan ini, mereka terlalu lemah. Tepat ketika semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, sebuah suara wanita tiba-tiba terdengar. Ayah, ayo masuk dan melihat. Nama wanita ini adalah Tan Kin. Dia bukan seorang wanita muda, tapi dia cukup tampan dan memiliki kepribadian yang cerah. Dia tampak berusia setidaknya 30 tahun. Namun, umur seorang guru surgawi tingkat 5 cukup panjang. Jika dihitung, usia wanita ini mungkin sudah di atas 35 tahun. Ayah wanita itu adalah satu-satunya guru surgawi tingkat 6 di tim, Tan Singbang. Kepribadian ayah ini sangat berbeda dengan orang dewasa. Dia sangat ingin tahu tentang segala hal dan ingin melihat apapun yang terjadi. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak perempuan. Kepribadian Tan Kin juga merupakan tipe orang yang ingin ikut bersenang-senang kemanapun dia pergi. Karena itu, yang lain sangat mengkhawatirkan ayah dan putrinya. Tan Singbang juga ingin turun dan melihat, tapi dia juga memperingatkan, semuanya, hati-hati. Lubang ini sangat dalam. Kemungkinan besar binatang aneh akan keluar dari bawah tanah. Ketika yang lain melihat ayah dan putrinya, mereka tampak tidak berdaya. Karena mereka tahu bahwa seekor binatang aneh mungkin akan keluar, bukankah gila jika tetap masuk. Namun, ayah dan putrinya melakukan apa yang mereka katakan. Mereka segera melompat turun dari lereng dan maju menuju lubang dalam yang jaraknya puluhan ribu sang di depan mereka. Meski bagian terdalamnya tiga ribu sang, lubangnya masih besar dan tidak terlalu curam. Sangat aman bagi beberapa dari mereka untuk bergerak maju. Yang lain berjalan dan berhenti, dan setiap langkah yang mereka ambil sangat hati-hati. Namun, ayah dan putrinya tidak seperti itu. Sang ayah berkeliaran sementara putrinya sangat bersemangat dan berlarian dengan liar. Mungkin karena Tan Kin belum pernah melihat lubang sedalam ini sebelumnya, dia juga belum pernah berada jauh di bawah tanah, jadi dia sangat senang bermain. Ayah, Tan Kin menoleh dan berteriak kepada ayahnya di kejauhan, menurutmu ahli macam apa yang bisa membuat tempat ini seperti ini? Aku juga tidak tahu. Tan Singbang mengangkat bahu dan menjawab dengan keras, bagaimanapun, ayahmu tidak bisa melakukannya. Jika ayahmu melihat ahli seperti itu, dia juga harus mengambil jalan memutar. Tan Kin tersenyum ketika mendengar ini dan terus berlari lebih dalam ke dalam lubang. Lubang ini memang terlalu besar. Tidak lama kemudian, semua orang menyebar. Kenyataan membuktikan bahwa rasa ingin tahu Tan Kin lebih kuat daripada rasa ingin tahu ayahnya. Dia adalah orang pertama yang mencapai tengah lubang. Bahkan Tan Singbang berada sangat jauh. Dia berdiri di tengah dan berteriak keras. Ini sebenarnya menghasilkan Gemai yang terus-menerus. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Gemai yang jelas dan terus-menerus di gurun. Seketika, dia sangat senang dan terus berteriak ke segala arah. Ah! Ah! Suara dan Gemai terus berlanjut. Saat yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua tersenyum. Kepribadian nona muda itu sangat ceria. Ini adalah sesuatu yang sangat mereka sukai. Namun, saat Tan Kin berbelok ke kanan dan hendak terus berteriak, matanya tiba-tiba menyipit. Dalam sekejap, teriakannya berubah menjadi jeritan sungguhan. Ah! Jeritan Tan Kin membuat bulu kuduk orang berdiri. Dia berteriak keras, Ayah! Ada orang mati di sini! 1705 Teriakan melengking Tan Kin segera bergema di seluruh lubang sedalam 100 ribu kaki, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Semua orang segera bergegas ke sisi Tan Kin, sementara Tan Singbang terbang langsung ke sisi putrinya. Tentu saja. Tan Singbang memandangi bebatuan yang hanya berjarak empat kaki dari putrinya. Sesosok tubuh compang kemping tergeletak ditumpukan batu. Cahaya bulan yang terang menyinari sosok itu dengan sangat jelas. Kulit dan dagingnya terkoyak dan darahnya sepertinya mengering. Dia terbaring tak bergerak di tanah seolah dia sudah mati. Semua orang bingung dengan orang ini. Mereka tidak mengetahui asal-muasal orang ini, namun bisa berbaring di tengah ledakan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut ada hubungannya dengan ledakan tersebut. Dan untuk bisa menjaga tulangnya dalam ledakan yang begitu mengejutkan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jelas tidak sederhana. Kulit wajah orang tersebut masih utuh, namun lumpur membuat orang-orang tersebut tidak dapat melihat penampakan spesifiknya. Tan Singbang segera berjongkok untuk merasakan denyut nadi di leher Luan dan menemukan masih ada fluktuasi yang sangat lemah. Dia segera mendongat dan berkata, dia belum mati. Ayo kita bawa dia untuk sembuh. Dengan itu, Tan Singbang segera menyiapkan formasi transmisi untuk pergi. Namun saat ini, seseorang dengan cepat berkata dengan cemas, bos, kami tidak mengetahui detail orang ini. Bagaimana jika kami menyelamatkannya dan dia membunuh kami? Yang lain juga mengangguk, dan orang lain dengan cepat berkata, kecuali orang ini memasuki lubang yang dalam nanti, jika tidak, jika ini benar-benar terkait dengan ledakan, kita pasti bukan tandingannya. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Wajah Tan Singbang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia memarahi beberapa orang dengan keras, bisakah kita membiarkannya mati saja? Apakah orang ini baik atau buruk? Hasilnya adalah masalah masa depan. Anda tidak bisa begitu tidak berprinsip. Jika tidak, apa gunanya memiliki kekuatan yang besar? Apa perbedaan antara kamu dan binatang buas? Beberapa orang tidak bisa berkata-kata karena omelan Tan Singbang. Tan Singbang mengabaikan orang-orang ini dan dengan cepat membentuk formasi transmisi. Dia menggendong orang itu ke tanah dan berkata kepada semua orang, ayo pergi. Semua orang mengangguk dan segera mengikuti Tan Singbang ke dalam formasi transmisi, menghilang kegurun tak terbatas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dia merasa pusing. Dia merasa pusing. Kesadaran Luan sangat kabur. Dia hanya merasa ada seseorang yang sedang berbicara di sampingnya. Suara-suara ini sangat asing. Dia ingin membuka matanya untuk melihat siapa yang berbicara dan apa yang mereka bicarakan. Namun, semakin dia mencoba, semakin dia tidak bisa membuka matanya. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam kegelapan lagi dan tidak bangun. Di dalam rumah, Tan Singbang, Tan Kin, dan guru surgawi atribut kayu tingkat 6 sedang berdiri dan berbicara. Tan Singbang tampak sangat gelisah ketika dia bertanya, apakah benar-benar tidak ada harapan. Bukannya dia tidak bisa diselamatkan, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya, dan dia tidak membutuhkanku untuk menyelamatkannya. Guru langit kayu menggelengkan kepalanya dan menatap pemuda di tempat tidur itu. Organ dalam orang ini semuanya terluka parah, dan kekuatan di tubuhnya telah terkuras abis. Dia sekarang sangat lemah. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Kekuatannya lebih tinggi dari milikmu dan milikku. Teknik penyembuhan surgawi saya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadapnya. Itu tidak bisa menyembuhkannya sama sekali. Namun, orang ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Saya khawatir dia akan bangun dalam beberapa hari. Mendengar atribut kayu dari kata-kata guru surga, Tan Singbang dan Tan Kin menoleh untuk melihat pemuda di tempat tidur. Atribut kayu surga guru benar. 12 jam telah berlalu sejak dia membawa orang ini kembali. Saat ini sudah tengah hari, namun daging dan darah orang ini sudah pulih dengan sendirinya. Tidak ada lagi daging dan darah yang terlihat. Kulitnya menjadi sangat halus. Selain beberapa luka besar yang masih terlihat, mustahil untuk mengatakan bahwa orang ini pernah terluka sebelumnya. Kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Terima kasih saudara. Tan Singbang menangkupkan tangannya dan berkata, Dengan hubungan kita, tidak perlu bersikap sopan. Atribut kayu guru surga melambaikan tangannya dan berkata, Namun, Anda harus berhati-hati. Dunia ini tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu apakah orang yang Anda selamatkan itu baik atau buruk. Jika itu orang baik, tidak apa-apa. Jika itu orang jahat, keluarlah secepatnya. Mengerti, Tan Singbang berkata dengan serius. Setelah mengirimkan atribut kayu guru surga, hanya ayah dan anak perempuan yang tersisa di kamar, serta pemuda yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Keduanya kembali ke samping tempat tidur dan memandang pemuda itu. Tan Kin berkata, Ayah, apakah dia terlihat sangat muda? Aku tidak tahu. Tan Singbang menggelengkan kepalanya dan berkata, Hal semacam ini tidak terlihat sama sekali. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini di usia yang begitu muda, maka dia benar-benar jenius. Tan Kin berkata, Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Dia kelihatannya tidak lebih dari 20 tahun. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini di usia yang begitu muda, maka dia bukanlah seorang jenius, tapi monster. Tan Singbang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan iri pada orang lain. Selama kamu bekerja keras, itu sudah cukup. Aku tahu, ayah. Tan Kin memandang ayahnya yang akan mengabar kepadanya lagi dan berkata sambil cemberut, Saya sudah bekerja sangat keras, oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu malam lagi berlalu, dan hari sudah siang lagi. Luan yang sedang berbaring di tempat tidur, bergerak sedikit dan akhirnya membuka matanya perlahan. Nyeri. Luan segera mengerutkan kening saat dia membuka matanya. Namun, secara naluriah dia tidak membiarkan dirinya menangis kesakitan. Dia hanya mengerutkan kening dan menahan rasa sakit untuk membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah bagian atas tempat tidur. Luan terkejut. Dia menoleh ke samping dan menemukan bahwa dia terbaring di ruangan yang sangat bersih dan rapi. Di mana ini? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Luan ingin mengingatnya, tapi rasa sakit yang menusuk datang dari kepalanya, menyebabkan dia menyipitkan matanya tak terkendali. Namun, dia dengan cepat mengingat semuanya. Dia telah bertarung dengan Master Sekte dari Sekte Ilahi Langit Raja di Gurun Tak Terbatas. Pada akhirnya, Master Sekte itu meledak dan ingin menyeretnya ke bawah bersamanya. Namun, dia tidak membiarkan pihak lain berhasil. Pada saat kritis, Luan menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik kehidupan mengambang dan kemampuan spasial. Dia menggunakan teknik kehidupan mengambang untuk secara paksa mengubah kekuatan lawan dan mengurangi kekuatan ledakan di sekitarnya. Di saat yang sama, dia membuka ruang di sekitarnya dan ingin bersembunyi di ruang lain. Ini pertama kalinya Luan mencoba melakukan ini. Ini adalah kemampuan yang dia pelajari dari pencuri langit. Namun, sebagai guru surgawi tingkat tujuh, dia tidak dapat melakukannya. Dia menggunakannya dengan paksa ketika dia memiliki satu kaki di alam guru surgawi level delapan, dan dia benar-benar berhasil membukanya sedikit. Namun, terlepas dari apakah itu teknik kehidupan mengambang atau bersembunyi di ruang lain, dia perlu mengumpulkan kekuatan. Namun, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kombinasi keduanya hanya mampu menahan sebagian kekuatan. Setidaknya setengah dari ledakan menghantam Luan secara langsung. Luan hanya memiliki tengkoraknya dan tidak memiliki tulang naga kekaisaran. Oleh karena itu, dia menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringkuk. Meski begitu, ledakan instan tersebut langsung menghancurkannya dan menjatuhkannya. Namun, dia selamat. Selama periode waktu terakhir antara Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci, dia masih dengan paksa meningkatkan kekuatan fisiknya. Hal ini memungkinkan dia untuk tidak terbunuh oleh ledakan lawan. Jika dia harus mendeskripsikannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Itu benar. Luan sangat beruntung. Dia sangat beruntung. Dia beruntung tidak mati. Selain itu, ia memiliki teknik kehidupan mengambang untuk terus menyerap energi langit dan bumi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kalau tidak, dia akan mati hanya karena pendarahan. Luan berbaring di tempat tidur dan melihat sekeliling. Ini tidak tampak seperti tempat setelah kematian. Terlebih lagi, dia tidak memiliki energi untuk bergerak maju saat diikat dalam kegelapan. Sepertinya dia benar-benar tidak mati. Untung dia tidak mati. Berderit. Pintu dibuka dan seorang wanita muncul di pintu. Di belakangnya ada dua pelayan yang masuk ke kamar bersama. Wanita ini tidak lain adalah Tan Kin. Ketika Tan Kin masuk ke kamar dan menyadari bahwa pria di tempat tidur telah membuka matanya dan sedang menatapnya, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, dia tersenyum bahagia dan segera pergi ke samping tempat tidur. Kamu sudah bangun. Ya, Luan sedikit mengangguk. Dia mengertakan gigi dan berbicara dengan susah payah. Suaranya serak saat dia bertanya, apakah kamu menyelamatkanku? Ya, Tan Kin berkata dengan gembira, tapi aku hanya membawamu kembali. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu. Kaulah yang baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku. Luan dengan kuat menopang tubuhnya dengan tangannya. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan bertanya pada Tan Kin, Bolehkah saya tahu berapa lama saya tidak sadarkan diri? Aku menemukanmu di Gurun Wansha kemarin lusa. Tan Kin merentangkan tangannya dan berkata, Kamu bisa menghitung sendiri sisanya. Luan merasa lega mendengarnya. Sepertinya dia baru pingsan selama satu setengah hari. Tidak terlalu lama, dia tidak membuang waktu. Bolehkah aku tahu di mana aku berada? Luan memikirkannya dan bertanya lagi. Di sini, Tan Kin tersenyum dan berkata, Ini adalah kediaman Jenderal Agung Negara Xi Jiang. 1706 Negara Xi Jiang Luan tercengang. Dia tidak tahu tentang negara ini dan bingung. Tan Kin melihat ekspresi Luan dan menyadari bahwa Luan tidak mengetahui keberadaan negeri Xi Jiang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kamu berasal dari negara mana? Luan berpikir sejenak dan berkata, Negeri Meng. Negeri Meng. Tan Kin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Negeri Meng dipisahkan dari sini oleh seluruh gurun. Bagaimana kamu bisa jatuh pingsan di lubang itu? Luan tercengang. Dia dengan cepat memahami bahwa negara Meng dan negara Xi Jiang adalah negara yang mengelilingi seluruh gurun. Pengaruh agama ilahi melibatkan negeri Meng, negeri Hai, dan beberapa negara lainnya. Namun, pengaruh mereka terbatas pada area ini dan tidak dapat mempengaruhi seluruh gurun kecuali pemimpin sekte tersebut menjadi master level 8. Dengan kata lain, agama ilahi telah menempatkan markas mereka di tempat yang dipisahkan oleh gurun pasir. Mereka sangat berhati-hati. Melihat Luan terdiam, terlihat jelas dia tidak ingin mengatakan apapun. Tan Kin juga sangat bosan. Dia mengangkat bahu dan berkata, Kami menyelamatkanmu karena kebaikan, dan kami tidak ingin merencanakan apapun darimu. Kamu dapat beristirahat di sini dan memulihkan diri. Jika kamu ingin pergi, kami tidak akan menghentikanmu. Mendengar perkataan Tan Kin, Luan sedikit lega. Setidaknya sekarang, Tan Kin terlihat sangat baik. Dia berkata, Terima kasih, Nona. Aku akan meminta seseorang mengirimimu makanan nanti. Ada pelayan di luar. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada mereka, kata Tan Kin. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Aku akan datang dan menemuimu nanti. Setelah mengatakan itu, Tan Kin melambaikan tangannya dan pergi. Segera, hanya Luan dan dua pelayan yang tersisa di kamar. Luan meminta para pelayan untuk beristirahat di ruang luar sementara dia duduk di tempat tidur dan merenung. Dia belum pulih sepenuhnya dari rasa sakit di tubuhnya. Dia membutuhkan setidaknya satu atau dua hari untuk pulih sepenuhnya. Namun, bukan berarti dia sudah pulih sepenuhnya. Dia telah dengan paksa mengaktifkan tiga tingkat Dewa Iblis dan Api Suci untuk waktu yang lama. Tubuhnya sangat terkuras. Sekarang dia tidak memiliki energi apapun di tubuhnya, dia harus menunggu. Setelah pulih, dia akan menyerap energi dari langit dan bumi untuk mengisi dirinya sendiri. Proses ini mungkin akan memakan waktu dua hingga tiga hari lagi. Dengan kata lain, dibutuhkan setidaknya tiga hari baginya untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, ini sudah merupakan suatu keberuntungan bagi Luan, yang hampir mati. Tidak diragukan lagi, ketua sekte agama ilahi langit kerajaan telah dimusnahkan. Setelah tubuhnya meledak, tidak ada setitikpun debu yang tersisa. Dengan kematian kepala agama Dewa Langit Raja, berita ini mungkin akan menyebar dengan sangat cepat. Saat itu, Raja Meng mungkin sudah diselamatkan. Kenyataannya, apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa kultus Raja Ilahi menyimpan markas besar kultus Raja Ilahi dari kultus Raja Ilahi. Pertama, itu untuk perlindungan yang tepat. Kedua, guru pemujaan dan bawahan lainnya harus mengaguminya kapan saja. Markas besar telah dihancurkan oleh Luan. Ditambah dengan dampak ledakan yang sangat besar, batu dewa tersembunyi telah lama menjadi debu. Raja Meng tidak lagi memiliki bukti apapun yang memberatkannya. Ketika Raja Meng mengetahui hal ini, dia mungkin akan memusnahkan agama Raja Ilahi di seluruh negeri. Tanpa dukungan dari guru agama, dan dengan meninggalnya Raja Kerajaan Hai, agama ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Luan tidak ingin pergi kemanapun dan bersiap untuk memulihkan diri di rumah jenderal. Dari kelihatannya, orang yang menyelamatkannya memiliki status tinggi di negeri empat sungai. Sebelum pergi, dia akan meninggalkan beberapa pil sebagai hadiah. Setelah duduk di tempat tidur untuk beristirahat sejenak, Luan merasakan rasa sakit di tubuhnya telah berkurang. Dia mengenakan pakaian yang dibawakan para pelayan untuknya dan turun dari tempat tidur untuk berjalan-jalan. Saat ini, ia masih belum bisa bermeditasi dan menyerap energi langit dan bumi. Dia harus menunggu sampai lukanya sembuh total. Kalau tidak, itu akan menjadi beban bagi tubuhnya. Berjalan keluar rumah, kedua pelayan itu mengikuti di belakang Luan, menunggu perintahnya. Luan tidak menghentikan mereka. Itu bukan karena dia telah berubah dan perlu dilayani dan dinikmati. Itu karena dia tahu bahwa peraturan di rumah jenderal sangat ketat. Jika dia tidak mengizinkan para pelayan mengikutinya, merekalah yang akan dihukum, bukan dia. Dengan para pelayan di sisinya, Luan dapat mengobrol dengan mereka dan memahami masalah negeri empat sungai dan rumah jenderal. Menurut para pelayan, pemilik rumah jenderal adalah jenderal besar Tan Singbang dari negeri empat sungai. Dia adalah orang yang mampu memimpin setengah pasukan negeri empat sungai. Tan Singbang telah melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya untuk negeri empat sungai. Dia telah menenangkan perang, melenyapkan para bidah dan sebagainya. Namun, tentara di bawah kendali Tan Singbang adalah tentara perbatasan. Tentara kekaisaran di kota raja tidak berada di bawah kendali Tan Singbang. Namun, ini juga merupakan hal yang wajar. Secara umum, tentara kekaisaran dan tentara perbatasan tidak akan berada di bawah kendali orang yang sama. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk memberontak. Apakah ada banyak agama di negeri empat sungai? Lu'an bertanya dengan sopan. Pelayan itu terkejut sesaat. Dia menganggup dan berkata, Banyak, banyak. Ada yang baik, tetapi ada lebih banyak lagi yang buruk. Sekalipun Anda ingin menangkap semuanya, Anda tidak dapat menangkap semuanya. Guru telah memblokir banyak bidat yang ingin menyerang negara. Namun meskipun demikian, dia tidak dapat menghentikan penyebaran bidat ini. Lu'an sedikit mengernyit. Memang benar, bidat lebih sulit dilawan dibandingkan tentara. Para bidat hanya membutuhkan sedikit orang untuk mencuci otak sebagian besar orang dan menciptakan kekuatan besar di negara ini. Para pemimpin sesat ini bisa dieksekusi sesuka hati. Namun masalahnya adalah, bagaimana cara menangani orang-orang tersebut. Berurusan dengan bidat merupakan masalah besar. Apakah tidak ada cara untuk menyingkirkan para bidat di Gurun 10.000 untuk selamanya? Kediaman jenderal sangat besar. Lu'an berjalan-jalan di sini untuk waktu yang lama sebelum berhenti di sebuah pavilion di taman. Pelayan itu tidak bisa duduk di depan orang luar, jadi Lu'an tidak duduk. Sebaliknya, dia bertanya kepada pelayan itu dengan santai, apakah jenderal Tan tidak ada di kota raja? Ya, jawab pelayan itu. Guru adalah guru surgawi tingkat 6. Dia dapat bola balik ke perbatasan kapan saja. Dia tidak perlu tinggal di perbatasan sepanjang waktu. Itu benar. Pelayan lainnya berkata, namun, guru sangat sibuk akhir-akhir ini. Sepertinya dia sedang dalam masalah dan sedang mencari orang untuk membantunya. Bahkan nona muda pun telah keluar. Lu'an terkejut. Karena orang-orang dari kediaman jenderal telah menyelamatkannya, dia harus melakukan sesuatu untuk membalas budi mereka. Dia bertanya, tahukah kamu apa itu? Sepertinya ada hubungannya dengan Bidah, kata pelayan itu. Bukan hanya Bidah, tapi sepertinya juga ada hubungannya dengan Perdana Menteri dan Tanah Suci. Aku mendengar nona muda sedikit mengeluh, pelayan lainnya berkata dengan cepat. Bidat. Lu'an mengerutkan kening. Dia datang ke sini untuk menangani para Bidah. Lebih jauh lagi, berurusan dengan para Bidah bukanlah buang-buang waktu, juga bukan buang-buang waktu baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia hampir mati dalam pertempuran dengan pemimpin agama Raja Ilahi, Lu'an dapat merasakan tubuhnya lebih transparan dari sebelumnya. Begitu dia pulih, kekuatannya pasti akan meningkat. Bagi dia saat ini, cara terbaik untuk berkultivasi adalah dengan terus-menerus menemukan konsep dan level dari pertempuran, hidup dan mati. Ketika dia bertanya kepada kedua pelayan itu, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Lu'an tidak bertanya lagi. Dia menunggu Jenderal Tan dan nona muda Tan kembali. Namun, Tan Singbang dan Tan Kin baru kembali pada malam hari. Tan Singbang berlarian di sekitar Miani sepanjang hari, sementara Tan Kin berlarian sepanjang sore. Keduanya jelas kelelahan. Meski begitu, saat Tan Singbang mengetahui Lu'an sudah bangun, dia langsung datang berkunjung. Tan Singbang memerintahkan para pelayan menyiapkan makanan dan anggur. Mereka bertiga berkumpul di aula samping untuk makan. Tan Singbang tidak menghadiri konferensi apoteker. Sebagai Jenderal Besar, dia harus selalu memperhatikan perbatasan. Konferensi apoteker adalah acara yang sangat besar. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikan pertempuran, jika musuh memanfaatkan hari itu untuk melancarkan serangan dan dia tidak ada di sana, tidak akan ada orang yang memimpin medan perang. Negara ini akan berada dalam bahaya. Hal yang sama juga terjadi pada Tan Kin. Sangat menyiksa bagi dua orang yang penasaran untuk bertahan dan menghadiri konferensi apoteker. Ini juga akan membantu Lu'an menyembunyikan identitasnya. Dia tidak memberitahu Tan Singbang dan Tan Kin nama aslinya. Dia hanya memberitahu mereka bahwa nama belakangnya adalah Lu. Ada banyak sekali orang dengan nama keluarga Lu di dunia. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan menghubungkannya dengan dia. Bolehkah aku bertanya seberapa kuat kamu? Tan Singbang memandang Lu'an dan bertanya dengan penuh selidik. Dalam situasi di mana dia tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain, akan lebih gegabu jika menanyakan kekuatan orang lain. Namun, Lu'an tidak keberatan dan menjawab dengan jujur, guru surgawi tingkat tujuh. Begitu dia mengatakan ini, Tan Singbang dan Tan Kin tersentak. Meskipun mereka menduga bahwa pemuda ini kemungkinan besar adalah guru surgawi tingkat tujuh, mereka masih terkejut ketika dia mengatakannya sendiri. Kita harus tahu bahwa di seluruh negeri empat sungai, hanya ada satu guru surgawi tingkat tujuh, yang merupakan pemimpin sekte Tanah Suci. Sekarang, ada satu di kediaman Jendral. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak kaget? Tan Singbang segera berdiri dan membungkuk hormat kepada Lu'an. Aku gegabuh tadi. Mohon maafkan aku, pahlawan Lu. Lu'an tersenyum pahit dan berkata, Jendral Tan, kamu tidak harus seperti ini. Kita semua adalah manusia, tidak perlu seperti ini. Tan Singbang merasa lega saat melihat Lu'an benar-benar tidak peduli dengan etika. Dia juga sangat senang. Merupakan berkah dalam tiga masa kehidupan bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat dan terus terang. Saya melihat Jendral Tan sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Lu'an melihat Tan Singbang duduk dan bertanya, Ada apa? Tan Singbang menggelengkan kepalanya sedikit. Ini semua adalah urusan negeri empat sungai. Tidak ada orang lain yang bisa membantu, dan dia tidak mau mengatakannya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan guru surgawi tingkat tujuh sudah cukup untuk membantunya melewati situasi sulit ini. Dia segera menatap Lu'an dan berkata, Jika pahlawan Lu dapat membantu, saya akan sangat berterima kasih. Lu'an terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Jendral Tan yang cemas dan berkata, Saya tidak yakin apakah saya bisa membantu. Jendral Tan sebaiknya mengatakannya terlebih dahulu. Jendral Tan mengangguk. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang dalam, Semua ini berawal dari kasus yang saya tangani di perbatasan tiga bulan lalu. 1707 Tiga bulan lalu, ada kabar dari perbatasan utara bahwa sekelompok orang tiba-tiba meninggalkan kota, yang menarik perhatian saya. Ekspresi Tan Singbang serius saat dia berkata, Kamu harus tahu bahwa perbatasan utara negara empat sungai kita adalah gurun tak berujung. Sangat aneh jika begitu banyak orang tiba-tiba meninggalkan kota. Lu'an sedikit mengangguk. Tidak ada gunanya pergi ke tempat seperti gurun tak berujung. Sungguh tidak disangka banyak orang yang tiba-tiba meninggalkan kota. Menurut penjaga perbatasan, ada ribuan orang yang memasuki gurun pasir. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang miskin dan budak. Mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki gurun tak berujung tidak diragukan lagi menyebabkan kematian mereka sendiri. Tan Singbang melanjutkan, Namun, pasukan saya hanya dapat mengatur penjaga perbatasan. Saya tidak punya hak untuk mengatur orang yang meninggalkan kota. Itu harus dikelola oleh pemerintah. Namun, saya masih khawatir dan mengirim orang ke rumah tuan kota untuk menanyakan masalah ini. Jawaban yang diberikan oleh rumah tuan kota adalah bahwa orang-orang ini adalah orang baik dan bukan buronan. Mereka tidak berhak bertanya ke mana mereka ingin pergi, meskipun itu gurun. Tan Singbang berkata, Orang-orang saya ingin rumah tuan kota membantu menyelidiki masalah ini, tetapi rumah tuan kota menolak. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah ini. Namun, saya merasa masalah ini terlalu aneh. Jadi, saya mengirim pasukan ke padang pasir untuk mencari orang-orang ini sambil diam-diam mengirim pasukan ke kota untuk menyelidikinya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Lu An bertanya. Ya, Tan Singbang mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, Dari berita dari kota, kami mengetahui bahwa masalah ini memang ada hubungannya dengan agama. Agama ini disebut, agama Tuhan spiritual. Menurut agamanya, itu adalah agama yang mampu mengatasi segala penderitaan dan memungkinkan manusia terlahir kembali dan bahkan menjadi dewa. Tuhan. Lu An mengerutkan kening. Apapun yang berhubungan dengan Tuhan, tidak diragukan lagi, adalah pembohong. Pemujaan Dewa Roh memang sangat berbeda dengan agama lain. Agama lain hanya mencuci otak orang, tetapi pemujaan Dewa Roh mengajari Anda beberapa metode kultivasi. Tan Singbang berkata, Umatku menyusup ke dalam agama Dewa spiritual dan memperoleh cara kultivasi ini. Cara ini memang bukan tipuan. Bermanfaat bagi tubuh manusia dan dapat menghilangkan rasa lelah pada tubuh manusia. Efeknya pada lautan kesadaran. Lu An tercengang. Hanya ada sedikit kekuatan di dunia yang dapat mengolah laut pengetahuan. Dia belum pernah melihat kekuatan yang memungkinkan orang biasa untuk berkultivasi. Ambang batas kultivasi yang begitu rendah memang dapat dengan mudah mencuci otak orang-orang biasa. Menurut kultus Dewa Roh, orang-orang ini tidak mengembangkan teknik, melainkan ajaran dari kultus Dewa Roh. Tan Singbang berkata, Tapi kalau hanya itu, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini baik untuk kesehatan masyarakat. Tapi kurang dari setengah bulan setelah orang-orang saya menyusup, murid gereja Dewa Roh yang bertanggung jawab atas mereka mengeluarkan perintah, mengatakan bahwa di untuk membantu mereka mengatasi penderitaan mereka, mereka harus pergi ke gurun tak terbatas untuk bercocok tanam. Rakyat jelata ini telah menerima manfaat, jadi mereka secara alami bersedia mempercayai kata-kata satu sama lain. Orang-orang saya juga telah pergi untuk menyelidikinya. Tan Singbang mengertakan gigi dan berkata, Hanya ada seratus orang dalam kelompok ini. Setelah meninggalkan kota dan memasuki gurun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di sebuah istana yang tersembunyi di bawah gurun. Orang-orang dari kultus Dewa Roh sebenarnya menggunakan metode khusus untuk secara paksa menarik semua kesadaran rakyat jelata ini dari lautan kesadaran mereka dan memasukkannya ke dalam wadah. Cabut kesadaran mereka. Alis Luan menegang. Jika itu hanya kesadaran biasa, itu akan menyebabkan seseorang pingsan, tetapi mereka tidak akan mati. Mereka hanya perlu menunggu lautan kesadaran mereka perlahan-lahan melepaskan kesadaran mereka untuk mengisinya. Tetapi jika divine sense-nya diambil, dia akan langsung mati. Kebanyakan guru surgawi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang lautan kesadaran dan kesadaran, dan hal yang sama bahkan terjadi pada guru surgawi tingkat 6. Luan bertanya, Apakah mereka sudah mati? Mati. Tan Singbang berkata dengan wajah penuh kebencian, mereka semua mati. Alis Luan terkatup rapat. Seperti yang dia duga, kesadaran rakyat jelata semuanya diambil. Lagipula, kesadaran rakyat jelata terlalu sedikit, dan tidak banyak yang bisa diserap. Itu sama sekali tidak berguna. Hanya dengan menghilangkan kesadarannya barulah mereka dapat mengumpulkan dan menggunakannya untuk berkultivasi. Jika dia tidak salah menebak, teknik budidaya yang diajarkan kepada rakyat jelata hanyalah awal dari prosesnya. Hal ini memungkinkan kesadaran rakyat jelata untuk berasimilasi dan menyatu. Terlebih lagi, akan lebih mudah untuk membuka pintu menuju lautan kesadaran rakyat jelata tanpa merugikan kesadaran mereka. Dengan cara ini, mereka bisa mengumpulkan seluruh kesadaran rakyat jelata dan menggunakannya untuk berkultivasi. Namun, tatapan Luan berubah serius. Menurut perkiraannya, tidak peduli apa, bahkan jika kesadaran seribu rakyat jelata dikumpulkan, itu paling banyak setara dengan kesadaran guru surgawi tingkat 4. Lebih jauh lagi, bisakah kesadaran ini benar-benar diserap untuk digunakan sendiri? Mengambil langkah mundur, meskipun mereka benar-benar bisa menyerapnya, lalu kenapa? Seni surgawi tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan kesadaran. Bahkan jika semua seni surgawi digunakan, konsumsi kekuatan kesadaran paling banyak akan menjadi sepertiga. Apa gunanya memiliki begitu banyak kekuatan kesadaran? Serangan kesadaran. Hati Luan bergetar. Ini adalah satu-satunya kemungkinan dia bisa berspekulasi. Kekuatan sebenarnya dari kultus Dewaro adalah seni surga yang berhubungan dengan serangan kesadaran spiritual. Hanya ilusi dan serangan kesadaran spiritual yang membutuhkan kekuatan kesadaran spiritual dalam jumlah besar, itulah sebabnya mereka dengan sengaja mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual. Namun, menggunakan kehidupan rakyat jelata untuk menumbuhkan kesadaran mereka sendiri dan dengan mudah membunuh lebih dari seratus orang, jumlah orang yang dibantai jauh melebihi jumlah sekte biasa. Tan Singbang melanjutkan, Untungnya, kekuatan bawahanku tidak lemah. Dia dengan paksa melarikan diri dari gurun dan kembali untuk melaporkan situasinya. Jenderal yang bertanggung jawab atas perbatasan segera membawa orang ini ke rumah tuan kota dan memintanya untuk menjelaskannya secara pribadi kepada rumah tuan kota. Namun, yang mengejutkan adalah penguasa kota tidak bereaksi apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan menyelidiki dan mengirim bawahanku pergi. Faktanya, istana tuan kota bahkan tidak mengirim siapapun untuk menyelidikinya. Bawahan saya memahami bahwa istana tuan kota pasti diam-diam berkolusi dengan masalah ini, jadi dia melaporkan orang ini kepada saya. Setelah saya mengetahui hal ini, saya segera melaporkannya kepada raja dan meminta raja untuk memusnahkan semua pengikut kultus dewa spiritual di negara tersebut. Paling tidak, mereka harus diusir dari negaranya. Bagaimanapun juga, kultus dewa spiritual adalah salah satu dari sepuluh agama teratas di kerajaan empat sungai kita. Mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar. Luan mengerutkan kening dan bertanya, pemujaan dewa spiritual begitu besar. Apakah masalah ini belum ditemukan? Memang tidak. Tan Singbang menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut penyelidikan saya, mereka hanya menerima rakyat jelata tanpa kekuatan, orang miskin, janda, dan budak. Tidak peduli berapa banyak dari orang-orang ini yang meninggal, tidak ada yang peduli dan tidak ada yang akan melakukan kerusuhan karena ini. Selain rakyat jelata, kultus dewa spiritual hanya menerima guru surgawi sebagai anggotanya. Para guru surgawi ini akan menjalani penebusan pemurnian jiwa, kolektif setiap bulan. Setelah peningkatan pemurnian jiwa, semua orang akan sangat kelelahan hingga mereka tertidur lelap sebelum perlahan terbangun. Inilah yang disebut proses penebusan dan mereka tidak akan mati. Mata Luan menyipit. Sepertinya kultus dewa spiritual tidak berani bersikap begitu kejam di luar perbatasan. Jika tidak, hilangnya ribuan orang secara terus menerus di sebuah kota pasti akan menimbulkan kerusuhan. Sedangkan untuk perbatasan, tidak masalah jika orang miskin dan budak mati. Kaisar berada jauh, jadi berita itu tidak sampai ke telinga raja. Kemudian, Luan bertanya, apakah raja setuju? Raja sangat ragu-ragu. Lagi pula, pengaruh kultus dewa spiritual sangat besar dan melibatkan lebih dari selusin negara kecil dan menengah. Jika dia tidak memiliki alasan yang cukup untuk memusir mereka, dia takut hal itu akan menyebabkan kehancuran. Pemujaan dewa spiritual untuk membalas. Tan Singbang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kesal, tetapi orang yang menyebabkan masalah ini diredam adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri sangat menentang masalah ini dan mengatakan bahwa kultus dewa spiritual adalah salah satu dari sedikit aliran sesat yang baik dan jelas bukan aliran sesat. Perdana Menteri bahkan menggunakan dirinya sendiri untuk menjamin aliran sesat ini dan berjanji bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Mata Luan berkedip. Memang benar, Perdana Menteri dan kultus dewa spiritual adalah serigala dari suku yang sama. Dengan jaminan Perdana Menteri, Raja sangat mempercayai Perdana Menteri dan tidak lagi mempedulikan masalah ini. Tan Singbang berkata, tetapi saya tidak menyerah dan diam-diam mengumpulkan bukti. Namun setiap saat, saya akan dihalangi oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri bahkan mengatakan bahwa saya melampaui wewenang saya dan ikut campur dalam politik. Dia mengatakan bahwa tugas saya hanya bertanggung jawab atas keamanan perbatasan dan melawan musuh asing. Jika saya dengan paksa ikut campur dalam politik, itu akan menjadi pemberontakan. Luan melihat penampilan Tan Singbang yang marah. Meskipun dia bukan seorang pejabat, dia tahu betapa beratnya kata pemberontakan. Perdana Menteri bisa berbicara buruk tentangku di depan Raja setiap hari, sehingga membuatku sangat sulit bahkan untuk bertemu dengan Raja. Tan Singbang berkata dengan marah, saya ingin bergabung dengan Menteri-Menteri lain untuk melaporkan masalah ini, tetapi para menteri ini tidak bersedia membantu saya. Beberapa dari mereka bahkan membalikkan keadaan dan bergabung dengan Perdana Menteri untuk mengucilkan saya. Sejujurnya, mereka telah menghasut Raja untuk mencopotku dari jabatan Grand General. Jika bukan karena prestasi militer saya yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir saya akan disingkirkan oleh mereka. Melihat keluhan marah Tan Singbang, mata hitam pekat Luan jelas menunjukkan ketertarikan. Benar sekali, dia sangat tertarik untuk membasmi aliran sesat yang memupuk kekuatan kesadaran. 1708 Setelah Tan Singbang menjelaskan, dia segera melihat ke arah Luan dan bertanya, Pahlawan Lu, apakah kamu tertarik membantuku? Luan terkejut dan segera menarik diri dari pikirannya. Dia memandang Tan Singbang dan Tan Kin yang sedang hamil dan mengangguk, ya, saya akan membantu Jenderal melenyapkan bidat. Tan Singbang dan Tan Kin sangat gembira saat mendengar ini. Tan Singbang segera berdiri dan membungkuk kepada Luan dan berkata, Atas nama semua prajurit negeri empat sungai, saya berterima kasih kepada pahlawan Lu atas bantuan Anda. Melihat reaksi Tan Singbang, Luan terkejut dan segera berkata, Jenderal, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya datang ke sini untuk melenyapkan para bidat. Mengapa Jenderal tidak memberitahu saya markas besar para bidat dan saya akan pergi dan melenyapkan mereka semua? Mendengar kata-kata Luan, Tan Singbang tersenyum pahit dan duduk kembali. Sejujurnya saya belum menemukan markas agama Dewaroh. Lagipula, agama ini terlibat di banyak negara dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Terlalu sulit untuk menemukannya. Terlebih lagi, baru-baru ini saya mengetahui bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan Perdana Menteri tetapi juga dengan Tanah Suci. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Kita harus menyelidiki secara perlahan hubungan agama Dewaroh di negara Empat Sungai sebelum mengambil tindakan. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tan Singbang bisa meluangkan waktu untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak punya banyak waktu. Yang perlu dia lakukan adalah mengakhiri ini secepatnya. Kalau tidak, itu akan menunda budidayanya. Dia berkata, Saya tidak akan tinggal lama di negeri Empat Sungai. Apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat? Cepat selesaikan. Hati Tan Singbang menegang dan berkata sambil tersenyum pahit, Jika ada cara seperti itu, saya tidak akan terlalu khawatir. Bagaimana jika aku menyelinap ke dalam agama Dewaroh? Luan memandang Tan Singbang dan bertanya. Menyusup. Tan Singbang kaget saat mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, Tetapi jika kamu ingin menyelinap masuk, kamu harus melatih gerakan mereka. Gerakan itu berdampak pada kesadaran orang. Itu dapat dengan cepat mencuci otak orang. Meskipun Tuan Lu kuat, tetapi jika kamu terkena. Jendral Tan, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Luan berkata, Jendral, Anda hanya perlu memberi tahu saya apakah ada cara untuk segera menjadi anggota tinggi agama Dewaroh. Sulit. Tan Singbang menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahanku adalah guru surgawi tingkat 5. Namun, jika dia ingin bangkit dalam pemujaan dewa spiritual, dia harus menunggu sangat lama. Pemujaan dewa kurang dari waktu yang ditentukan, dia tidak diizinkan untuk bangkit. Setelah mendengar ini, Luan memahami bahwa ini menggunakan teknik surgawi untuk mencuci otak orang secara paksa guna mencegah para ahli menyelinap masuk dan menjadi mata-mata. Namun, dia merasa pasti ada cara khusus. Dia berkata, bagaimana jika saya bisa dekat dengan Perdana Menteri? Tan Singbang tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Misalnya, jika aku menjadi pengawalnya, Luan berkata, atau aku bisa mendapatkan kepercayaan Perdana Menteri dan membuatnya membawaku ke gereja Dewaroh. Dengan cara ini, aku bisa langsung menjadi anggota tinggi gereja Dewaroh. Mendengar perkataan Luan, Tan Singbang tersentak dan berkata, Perdana Menteri adalah orang yang sangat licik. Sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun, menurut penyelidikanku, Perdana Menteri memang memegang posisi penting di gereja Dewaroh. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan kepercayaannya, Anda mungkin bisa langsung menyusup ke eselon atas gereja Dewaroh. Namun, untuk mendapatkan kepercayaannya, kekuatan adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaannya. Di sampingnya, Tan Kin, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Perdana Menteri baru-baru ini sedang merekrut, terutama untuk guru surgawi yang kuat. Kekuatan pahlawan lu sangat tinggi dan pasti akan memenuhi persyaratannya. Tapi, Tan Singbang memandang Luan dan berkata sambil tersenyum pahit, bukankah guru surgawi tingkat tujuh terlalu kuat? Saya dapat menekan kekuatan saya hingga menjadi guru surgawi tingkat enam. Luan berkata, itu tidak akan terungkap. Tan Singbang melihat Luan begitu bertekad. Karena pihak lain sangat kuat, tidak perlu terlalu khawatir. Dia langsung menganggup dan berkata, baiklah. Namun, rekrutmen Gereja Dewa Roh tidak dikelola secara pribadi oleh Perdana Menteri tetapi oleh Penatua Gereja Dewa Roh lainnya. Anak buahku sudah mendengar kabar. Saya pasti bisa memberikan lokasi spesifiknya kepada pahlawan Lu dalam waktu tiga hari. Luan mengangguk. Kebetulan dia bisa menggunakan beberapa hari ini untuk memulihkan luka-lukanya. Meskipun dia terlihat sangat tenang, dia sangat berhati-hati terhadap gereja ini di dalam hatinya. Untuk sebuah agama yang dapat menyebar kelebih dari sepuluh negara, kemungkinan besar pemimpin gerejanya adalah guru surgawi tingkat delapan. Dia sudah beruntung bisa bertahan hidup terakhir kali. Selain itu, pemimpin gereja dari Gereja Dewa Langit Raja diinterupsi dengan paksa olehnya. Jika dia bertemu dengan guru surgawi level delapan yang sebenarnya, peluangnya untuk bertahan hidup akan mendekati nol. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Dalam tiga hari berikutnya, Luan tidak pergi kemana-mana. Namun, dia juga tidak tinggal diam. Selain memulihkan diri dengan damai, ia juga secara pribadi membuat topeng untuk dirinya sendiri. Meskipun Tan Singbang tidak mengenalinya, bukan berarti dia aman di negeri empat sungai. Karena Ratu Meng bisa mengenalinya secara sekilas, itu berarti ada kemungkinan besar seseorang di negeri empat sungai bisa mengenalinya. Oleh karena itu, untuk menyembunyikan penampilannya, dia melepaskan rohnya untuk membentuk logam dan menggunakan api suci sembilan surga untuk melelehkannya. Dia kemudian menciptakan topeng baru dalam cetakan deep ice. Luan bahkan mengoleskan lapisan pewarna pada topengnya, membuatnya menjadi hitam pekat. Topeng itu dipasang sepenuhnya di pipi Luan tanpa rasa tidak nyaman. Itu diikat ke bagian belakang kepalanya dengan cincin logam dan tidak akan jatuh. Hanya sepasang mata yang terlihat. Namun, sepasang mata ini sangat hitam dan sepertinya menyatu dengan topeng hitam pekat. Ketika Tan Singbang dan Tan Kin melihat Luan mengenakan topeng, mereka terkejut. Mereka merasa karakter Luan awalnya sangat tenang dan mantap. Saat dia memakai topeng, dia mengeluarkan perasaan yang sangat tenang. Meski topengnya hanya menutupi pipi mereka, karena gesper logam di bagian belakang, mereka berdua tidak bisa melepasnya meski mereka mencobanya. Ini adalah ide Luan. Bahkan guru surgawi level 7 tidak akan bisa melepaskan topengnya. Karena itu, dia punya alasan untuk tidak melepas topengnya. Tiga hari kemudian. Setelah tiga hari istirahat, kekuatan Luan telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, seperti yang dia duga, setelah pertarungan hidup dan mati dengan pemimpin gereja dari gereja Dewa Langit Raja, wilayah niatnya mengalami terobosan dan kekuatannya juga meningkat. Baginya saat ini, peningkatan nyata seperti itu patut dirayakan. Itu juga membuatnya semakin bertekad untuk melenyapkan gereja Dewa Roh. Bahkan jika pemimpin gereja dari gereja Dewa Roh kemungkinan besar adalah guru surgawi tingkat 8, apakah itu orang dalam kabut hitam, guru abadi, atau Fuyu, mereka semua mengatakan bahwa yang disebut ahli adalah orang-orang tersebut. Yang selamat dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga berarti bahwa pertarungan hidup dan mati sangat penting dalam kultivasi. Tan Singbang cepat dan tegas dalam melakukan sesuatu. Dia adalah orang yang menepati janjinya dan memang memberi tahu Luan lokasi tepatnya. Yang mengejutkan adalah lokasi rekrutmen sebenarnya berada di dalam ibu kota kerajaan, di sebuah tempat yang disebut Kediaman Li. Namun, Kediaman Li bukanlah tempat yang bisa dimasuki hanya karena seseorang menginginkannya. Menurut Tan Singbang, tempat ini tidak akan pernah membuka pintunya bagi orang luar. Mereka akan berinisiatif merekrut orang, tapi mereka tidak akan pernah menerima orang yang berinisiatif untuk masuk. Ini juga demi keselamatan. Dengan kata lain, jika Luan ingin memasuki Kediaman Li, pertama-tama dia harus menarik perhatian orang-orang di Kediaman Li. Pasti ada banyak mata-mata gereja Dewa Roh di ibu kota kerajaan. Tan Singbang berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir pahlawan Lu harus membuat dirinya terkenal di ibu kota kerajaan. Luan sedikit mengangguk. Mengenakan topeng, dia memandang Tan Singbang dan Tan Kin, menangkupkan tangannya, dan berkata, luka saya sudah sembuh. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Ini adalah dua ramuan level 6. Mereka dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Kalian berdua bisa berpura-pura bahwa aku tidak pernah muncul. Apapun yang terjadi selanjutnya, Anda harus menghadapinya dengan tidak memihak dan tidak mempedulikan hal lain. Setelah mengatakan itu, Luan menyerahkan kedua ramuan itu kepada Tan Singbang dan sosoknya langsung menghilang ke udara. Tan Singbang tidak bereaksi sama sekali. Seperti yang diharapkan dari guru surgawi tingkat 7, Tan Singbang menghirup udara dingin. Dia menunduk untuk melihat ramuan di tangannya dan berkata, ramuan tingkat 6. Hanya guru surgawi tingkat 7 yang memiliki keberanian seperti itu. Apa yang Tan Singbang tidak ketahui adalah ramuan di tangannya bukanlah level 6, tetapi level 7. Namun, bahkan seorang guru surgawi tingkat 7 tidak akan begitu saja mengeluarkan obat mujarab tingkat 7. Untuk mencegah mereka berdua mencurigainya, Luan mengatakan itu. Mengenai membuat nama untuk dirinya sendiri. Hal semacam ini sangat mudah bagi Luan. 1709 Di dalam kota Kekaisaran, Luan mengenakan topeng saat dia berjalan di jalan. Hanya ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang lain. Secara umum banyak orang yang memakai topi dan kerudung, namun jarang terlihat ada yang memakai topeng. Meski topeng ini hanyalah topeng biasa berwarna hitam berbentuk busur tanpa pola atau bentuk khusus, namun tetap menarik perhatian orang yang lewat. Segera, Luan tiba di luar halaman mewah. Menurut informasi yang diberikan Tan Singbang kepadanya dalam dua hari terakhir, halaman ini juga merupakan benteng penyembah berhala. Kemunculannya yang tiba-tiba di jalan panjang langsung menarik perhatian lebih banyak orang yang lewat. Mereka semua berhenti dan melihat, ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang aneh ini. Dengan begitu banyak orang yang berhenti, mereka dengan cepat mengepung Luan, dan pemandangan ini segera menarik perhatian para penjaga di pintu masuk halaman. Empat penjaga di pintu masuk segera menuruni tangga dan meneriaki Luan saat mereka berjalan, untuk apa kamu berdiri di sini. Kenapa kamu tidak tersesat? Namun, Luan tidak bergerak sama sekali. Keempat penjaga sangat marah atas pengabayan ini. Ketika mereka berjalan ke arah Luan, mereka semua mengeluarkan senjatanya dan berteriak pada Luan, jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati di tempat. Sebelum mereka selesai berbicara, mata Luan bergerak sedikit. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya dingin muncul. Keempat penjaga hanya merasakan hawa dingin di leher mereka, dan sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Setelah mereka terjatuh ke tanah, mereka melihat bahwa mereka masih berdiri. Empat mayat mengikuti dari belakang, kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Empat mayat di tempat. Dalam sekejap, semua penonton berteriak dan lari ke segala arah. Namun, banyak orang yang sangat penasaran. Mereka mundur ke sudut jalan dan pertokoan, masih mengintip, ingin tahu apa yang ingin dilakukan pria bertopeng ini. Ketika mereka melihat pria bertopeng itu berjalan langsung ke pintu masuk halaman, mereka menghela nafas lega. Benar saja, orang ini mengincar halaman ini dan bukan orang lain. Setelah orang ini menaiki tangga, dia mengangkat tangan kanannya dari kiri ke kanan, dan dalam sekejap, suara gemuruh terdengar. Gemuruh. Tembok sepanjang 20 kaki itu runtuh dalam sekejap. Seluruh interior halaman ditampilkan di depan semua orang di jalan. Orang-orang di jalan menghirup udara dingin. Sepertinya kekuatan pria bertopeng ini tidak lemah. Terlebih lagi, dikatakan bahwa halaman ini adalah rumah dari suatu agama. Bagi seseorang yang memprovokasi agama yang berpijak di ibu kota, keberanian ini saja sudah cukup. Benar saja, setelah tembok itu dihancurkan, beberapa sosok melompat keluar dari halaman, menginjak atap, dan dengan cepat berlari menuju gerbang. Ketika mereka melihat pria bertopeng berdiri di luar reruntuhan tembok, mereka langsung meraung. Tanpa menanyakan alasannya, mereka semua mengeluarkan senjatanya dan menebas pria bertopeng itu. Namun, ini adalah ibu kota kekaisaran. Meskipun orang-orang ini kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah master surgawi tingkat lima, mereka tidak berani menggunakan teknik surgawi skala besar. Jika tidak, jika mereka menyebabkan bencana berskala besar, pengawal istana pasti akan mengambil tindakan. Mereka hanya bisa memusatkan serangannya pada luar dan tidak bisa menyebarkan kekuatannya. Meski begitu, mereka yakin bisa membunuh pria bertopeng itu. Mereka meraung dan menebas pria bertopeng itu. Namun, suara mendesing. Pria bertopeng itu menghindar sedikit, dan palu di tangan orang pertama yang menyerang pria bertopeng itu meleset. Pria bertopeng itu mengangkat lututnya bersamaan dengan dia menghindar. Ia tidak menggunakan tenaga sama sekali, dan justru momentum-momentum ke depan lawan yang mengenai lututnya. Seketika, orang tersebut mengeluarkan seteguk darah. Auranya melemah dan dia terjatuh ke tanah. Pria bertopeng itu mengangkat tangannya dan mengirim orang itu terbang ke halaman dengan tamparan, menembus tembok yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, orang kedua telah tiba di depan luar. Dia memegang pedang emas di tangannya dan menebasnya dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, pria bertopeng itu hanya mengangkat satu jari dan dengan santai memblokir pedang emas yang tampak ganas ini. Di bawah tatapan ngeri orang lain, dia mengangkat satu jari lagi dan mematahkan pedang emasnya. Peng! Pedang emas itu pecah dengan suara yang keras dan jelas. Pria bertopeng itu menendang keluar dan langsung menendang dantian orang tersebut, menghancurkan budidayanya dan membuatnya terbang. Orang itu memuntahkan seteguk darah dan menabrak halaman bersama orang sebelumnya. Setelah kedua orang itu dikalahkan, dua orang lagi tiba di depan pria bertopeng itu pada saat yang bersamaan. Keduanya mengacungkan senjata dan menyerang pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu melompat ringan dan melewati kedua senjata itu. Dengan satu tangan di tanah, dia langsung menendang dantian kedua orang itu. Keduanya mengalami nasib yang sama seperti dua sebelumnya. Dantian mereka hancur dan budidaya mereka hilang. Inilah kerugian menjadi guru surgawi tingkat enam. Kecuali bagi mereka yang memiliki roda takdir yang mengkultifasi hati mereka, para guru surgawi lainnya akan menyimpan kekuatan mereka dalam dantian mereka sebelum menjadi guru surgawi tingkat enam. Setelah menghancurkan kekuatan empat guru surgawi tingkat lima, murid-murid lainnya jelas takut untuk berhenti dan tidak berani menyerang ke depan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari halaman. Di saat yang sama, suara itu bergema di udara. Kekuatan orang ini jelas jauh lebih menakutkan dari empat orang sebelumnya. Siapa yang berani masuk ke Sekte Guang Yuan? Ini tidak bisa dimaafkan. Lihat aku mengambil nyawamu. Ledakan. Sesosok bergegas keluar dari halaman dan langsung menuju ke pria bertopeng. Orang ini adalah guru surgawi tingkat enam yang sebenarnya, dan dia berada di tingkat tengah tingkat enam. Seluruh tubuhnya dipenuhi api. Jelas sekali bahwa dia menggunakan explosive heavenly skill yang kuat sejak awal. Dia mengenakan sarung tangan di kedua tangannya dan meninju pria bertopeng itu. Suara mendesing. Pria bertopeng itu menghindar ke samping dan langsung menghindari serangan itu. Pihak lain tercengang saat melihat serangannya berhasil dihindari. Namun, dari pertarungan sebelumnya, dia tahu bahwa orang ini pastilah guru surgawi tingkat enam. Dia segera membalikan tubuhnya ke udara dan meninju rusuk samping pria bertopeng itu. Memukul. Pria bertopeng itu memblokir pukulannya. Melihat ini, mata pihak lain menjadi dingin. Dia melihat ada lapisan air di tangan pria bertopeng itu yang memaksa apinya padam. Oleh karena itu, dia yakin bahwa pihak lain adalah seorang guru surgawi air. Karena dia adalah seorang guru surgawi air, pihak lain bahkan lebih percaya diri. Master surgawi air adalah atribut dasar yang paling tidak berguna. Bahkan jika kekuatan pihak lain lebih tinggi darinya, dia yakin dia bisa membunuh pihak lain. Namun, kenyataannya tidak sesederhana yang dia kira. Saat pihak lain hendak berbalik dan menyerang pria bertopeng itu dengan sikunya, petir hijau tiba-tiba muncul di tangan pria bertopeng itu. Dia menghindari serangan itu dalam sekejap dan meninju tulang rusuk pihak lain di saat yang bersamaan. Bang! Tulang rusuk pihak lain terkena pukulan itu. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh pihak lain. Dia merasa tulang rusuknya lumpuh total oleh kekuatan petir, dan organ dalamnya menjadi stagnan. Tria bertopeng secara alami tidak akan melepaskan kecepatan dan kekuatan pihak lain. Dia mengangkat tangannya dan meninju rahang pihak lain, menghancurkan rahang pihak lain dan menyebabkan pihak lain langsung jatuh pingsan. Tria bertopeng itu meraih wajah pihak lain dan membantingnya ke lututnya yang terangkat. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan seluruh tanah bergetar. Dua pukulan berturut-turut menyebabkan pihak lain kehilangan kesadaran. Tria bertopeng itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, separuh pedang emas lainnya bergawi tingkat enam di penggal dan mati di tempat. Celupkan. Kepala dan badannya terjatuh di jalan, dan kepala tersebut berguling beberapa kali di jalan sebelum berhenti. Semua penonton tersentak saat melihat pemandangan ini. Halaman keagamaan tidak bisa dianggap enteng. Tria bertopeng itu sebenarnya bisa menghancurkan halaman hanya dengan kekuatannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Setelah membunuh pihak lain, pria bertopeng itu melemparkan pedang patah itu ke tanah dan berbalik untuk melihat ke arah penonton. Sontak, semua orang kaget dan mundur selangkah, tidak berani menatap pria bertopeng itu. Semua bidat di dunia tidak akan bisa lepas dari nasib ini. Suara pria bertopeng itu menyebar jauh dan luas, bahkan sampai ke beberapa jalan. Dia berkata dengan tenang, semua bidat di dunia akan dimusnahkan. Mendengar ini, orang-orang di jalan tersentak dan saling memandang. Lebih dari 90% orang di sini adalah orang beriman. Mereka saling memandang dan langsung merasa terancam. Kebanyakan dari mereka masih takut mati. Pria bertopeng itu berkata bahwa dia akan memusnahkan semua bidah, namun dia tidak menyebutkan dengan jelas mana bitah dan mana yang bukan. Bukankah mereka semua berada dalam bahaya? Namun, meski mereka berpikir begitu, mereka tidak berani menuntut apapun dari pria bertopeng yang baru saja membunuh seseorang. Saat pria bertopeng itu berbalik dan hendak meninggalkan kerumunan, suara menakutkan tiba-tiba datang dari langit. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani bersikap sombong di kota kekaisaran dan memulai pembantaian? Semua orang menutup telinga ketika mendengar suara ini. Pria bertopeng yang sedang suara mendesing, suara mendesing. Empat sosok langsung muncul di jalan yang kosong, mengelilingi pria bertopeng di keempat sisinya, menghalangi semua rute pelariannya. Mereka berempat adalah guru surgawi tingkat 6. 1710. Kemunculan empat guru surgawi tingkat 6 segera membuat semua penonton menghirup udara dingin. Meskipun mereka berempat hanyalah guru surgawi tingkat 6, semua orang mengenal mereka karena mereka sering muncul di depan umum. Mereka adalah empat komandan pengawal istana. Tidak ada yang menyangka bahwa keempat komandan pengawal istana akan bergegas ke sini dengan kecepatan secepat itu. Kekuatan para komandan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penganut agama ini. Dengan kedatangan keempat komandan ini, pria bertopeng itu tidak akan bisa melarikan diri sekuat apapun dia. Di mata banyak penonton, pria bertopeng itu berhenti dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Keempat komandan mengelilinginya. Ketika mereka melihat halaman yang hancur, mereka langsung menatap pria bertopeng itu. Tidak peduli apa alasannya, dia tidak akan dimaafkan karena berani bertindak sombong di kota kekaisaran. Salah satu komandan agung menatap Luan dengan mata terbelalak dan berteriak, maukah kamu ikut dengan kami dengan patuh, atau akankah kami berempat melumpuhkanmu sebelum membawamu pergi. Pria bertopeng itu menoleh untuk melihat mereka berempat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin menangkapku. Apakah kamu memiliki kemampuan? Keempat komandan itu sangat marah ketika mendengar ini. Yang lain berteriak, jangan berpikir bahwa kami tidak akan berani melakukan apapun hanya karena kami berada di kota kekaisaran. Kami akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah dan kamu mungkin bisa mempertahankan hidupmu. Pria bertopeng itu menoleh untuk melihat ke arah komandan yang berbicara. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya dengan sepasang mata yang dalam dan gelap. Saat bertemu dengan sepasang mata gelap itu, tubuh sang komandan gemetar. Rasa kebingungan melanda tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Berengsek, komandan mengertakan gigi untuk menjernihkan pikirannya dan berteriak, orang ini tidak ingin hidup lagi. Serang. Tiga komandan lainnya pun menyadari bahwa pria bertopeng itu tidak akan menyerah. Meskipun mereka tidak mau menyerang di kota kekaisaran, mereka harus menangkap orang ini bagaimanapun caranya. Melihat keempat komandan hendak menyerang, para penonton tidak berani melanjutkan menonton. Para komandan tidak perlu terlalu khawatir saat menyerang. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, para penonton langsung berhamburan keluar jalan. Tidak lama kemudian, seluruh jalan menjadi kosong. Bang, bang. Setelah jalanan dikosongkan, empat suara keras terdengar hampir bersamaan. Keempat komandan langsung menyerang pria bertopeng itu dengan kecepatan penuh. Menghadapi pengepungan empat orang, mata gelap pria bertopeng itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia dengan cepat berlari menuju salah satu dari mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya. Komandan yang dituju oleh pria bertopeng itu memiliki atribut petir. Seluruh tubuh pria bertopeng itu juga diselimuti petir. Dua atribut petir yang dimiliki oleh Master Surgawi pasti akan bersaing dalam pertarungan jarak dekat. Sebuah cahaya menyala di tangan komandan, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dipenuhi dengan kekuatan petir, dia menebas dada pria bertopeng itu. Suara mendesing. Pria bertopeng itu membungkuk dan menghindarinya. Pedang itu hanya memotong sisa guntur dan kilat yang tertinggal. Pria bertopeng itu dengan cepat melayangkan pukulan ke arah dantian sang komandan. Melihat ini, mata sang komandan menjadi dingin. Meskipun budidaya guru surgawi tingkat enam tidak akan hancur jika dantian mereka terkena, hal itu akan menyebabkan ke seluruh tubuh mereka menjadi kacau, dan kemampuan tempur mereka akan sangat berkurang. Bang! Komandan segera menggunakan tangannya untuk menahan tinju pria bertopeng itu ke samping. Di saat yang sama, dia mengangkat lutut kanannya untuk memukul wajah pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menempelkan tangannya ke lutut komandan, menghalangi serangan lawan. Di saat yang sama, pria bertopeng itu menarik kembali lengannya yang dihadang oleh komandan dan menggunakan sikunya untuk menyerang rusuk samping komandan. Bang! Sang komandan mengerang teredam saat tubuhnya langsung terlempar dengan sikunya. Dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi rasa sakit saat dia terbang mundur. Melihat ini, mata ketiga komandan lainnya menjadi dingin. Jika mereka berempat menyerang pada saat yang sama dan satu orang lolos, itu akan menjadi kerugian besar. Mereka bertiga sudah berhasil mengejar pria bertopeng itu. Di saat yang sama, mereka mengacungkan senjata dan menebas tubuh pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu pasti tidak punya cara untuk menghindari serangan tiga arah. Dia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan, jadi dia pasti akan dipukul. Namun, mereka menebak separuhnya benar dan separuhnya lagi salah. Pria bertopeng itu memang tertembak, tapi bukan karena dia tidak bisa mengelak. Pria bertopeng itu menggunakan teknik gerakan yang kuat untuk menghindari dua serangan. Selanjutnya, dia menyerang salah satu komandan dari celah dan benar-benar mengirimnya terbang dengan sebuah pukulan. Namun, punggung pria bertopeng itu juga terkena pukulan keras, membuatnya terlempar. Gerakan pria bertopeng itu jelas menjadi lamban karena pukulan yang keras. Dia tidak melanjutkan pertarungan dan segera terbang ke langit, melarikan diri dari kota kekaisaran. Dengan jatuhnya dua komandan, dua komandan lainnya tidak berani terus mengejar. Meskipun membiarkan orang ini melarikan diri akan membuat mereka kehilangan muka, bagaimanapun juga, nyawa mereka lebih penting. Namun, mereka masih belum tahu dari mana pria bertopeng itu berasal, dan apa yang dia lakukan di sini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan terbang di langit, terbang jauh dari kota kekaisaran ke pinggiran kota sebelum berhenti. Dia terbang ke hutan pegunungan tak berpenghuni dan duduk bersila di tanah, meminum pil untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, apakah Luan tidak akan mampu mengalahkan empat guru surgawi tingkat enam? Tentu saja tidak. Belum lagi Luan sekarang menjadi guru surgawi tingkat tujuh, selama pertempuran di kota Danau Ungu, dia baru saja menjadi guru surgawi tingkat enam dan bertarung dengan lebih dari sepuluh guru surgawi tingkat enam. Bagaimana empat guru surgawi tingkat enam bisa menyakitinya? Luan benar-benar berakting. Dia berpura-pura dipukul, berpura-pura melarikan diri dengan luka-luka, dan berpura-pura datang ke sini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semua ini adalah tindakan yang dapat dilihat orang lain. Tentu saja, dia membutuhkan penonton untuk menyaksikan penampilannya. Tak ayal, penonton yang ingin ia temui juga hadir bahkan sempat mengikutinya. Tria bertopeng yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba berdiri dan melihat ke belakang. Dia berkata dengan dingin, siapa itu? Masih belum keluar. Suaranya terus bergema di hutan pegunungan, dan di dalam gema tersebut, sesosok tubuh berjalan keluar dari balik pohon di kejauhan. Orang ini mengenakan jubah brokat, memakai cincin yang sangat mahal di sepuluh jarinya. Matanya dipenuhi aura atasan, dan begitu dia muncul, tidak ada yang bisa meremehkannya. Siapa kamu? Tria bertopeng itu memandang orang ini dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu yang mengusirku keluar dari kota kekaisaran? Aku mengusirmu, tapi aku di sini bukan untuk menangkapmu. Orang ini memperlihatkan senyuman penuh arti dan berkata, saya Perdana Menteri Negara Empat Sungai, Kang Si. Hati Luan tergerak saat mendengar ini. Dia memang telah mengambil umpannya. Jauh sebelum kedatangan komandan keempat, dia sudah memperhatikan orang ini di antara kerumunan. Dari pakaian dan postur orang ini, satu-satunya orang yang bisa mempertahankan aura tinggi dan perkasa di kota kekaisaran, selain raja, adalah Perdana Menteri. Tria bertopeng itu tidak bereaksi banyak ketika mendengar ini. Dia bertanya, karena kamu di sini bukan untuk menangkapku, mengapa kamu mengikutiku ke sini? Tidak banyak. Saya hanya melihat bahwa Anda berkuasa dan ingin menarik Anda ke dalam agama saya, kata Perdana Menteri Kang Si sambil tersenyum. Agama. Laki-laki bertopeng itu langsung mendengus dan berkata, agama sesat macam apa ini? Aku selalu menganggapnya sebagai tugasku untuk membasmi bidah. Sekalipun itu agamamu, aku tidak akan melepaskannya. Perdana Menteri tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, agama saya tidak sesat. Ini adalah agama yang benar-benar menuntun orang untuk berbuat baik dan mengubah penderitaan hidup. Terlebih lagi, agama saya sering mengirimkan orang-orang beriman untuk membasmi bidah. Itu hanya sejalan dengan ambisi Anda. Terlalu sepi untuk melawan semua bidat sendirian. Mengapa Anda tidak bergabung dengan agama Dewa Roh saya dan bekerja sama untuk membawa kebahagiaan bagi dunia? Ekspresi pria bertopeng itu jelas berubah saat mendengar ini. Namun, dia segera berkata, saya tidak percaya pada Dewa, jadi saya tidak bisa menganut agama apapun. Tidak masalah jika kamu tidak percaya pada Dewa. Agama Dewa Roh kita tidak memiliki Dewa sejak awal. Perdana Menteri membuka tangannya dan berkata, kami hanya percaya pada kebenaran penyelamatan dunia. Ada banyak orang yang sopan dalam agama saya. Jika Anda tidak percaya, saya dapat mengajak Anda melihatnya. Jika Anda merasa itu tidak pantas, Anda dapat keluar kapan saja. Dengan kekuatanmu, kami tidak bisa menghentikanmu meskipun kami menginginkannya. Mata pria bertopeng itu menjadi dingin ketika dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Selain guru surgawi tingkat tujuh, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena itu masalahnya, apa yang kamu takutkan? Perdana Menteri tersenyum dan berjalan ke depan hingga jaraknya hanya tiga meter. Dia berkata, yang mulia ingin memusnahkan para bidah. Agama Dewa Roh kami juga memiliki tujuan yang sama. Hanya ketika orang-orang yang berpengetahuan berkumpul bersama barulah kita dapat mencapai hal-hal besar. Jika tidak, dengan bidat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gurun segudang, Anda tidak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Mampu memusnahkan mereka semua bahkan jika kamu mati karena kelelahan, kan? Mata pria bertopeng itu jelas menunjukkan keraguan. Perdana Menteri memandang pria bertopeng itu dengan percaya diri. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang sopan. Ini adalah cara termudah untuk berurusan dengan orang-orang yang berpikiran satu arah. Memang benar, setelah merenung sejenak, pria bertopeng itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Perdana Menteri dengan suara yang dalam, Baiklah, saya akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Jika aku mengetahui bahwa mereka tidak begitu sopan atau bahkan sesat seperti yang kamu katakan, orang berikutnya yang akan aku musnahkan adalah kamu. Yang mulia, jangan khawatir. Perdana Menteri tertawa dan berkata, Jika mereka tidak sopan, saya bersedia memberikan kepala saya. Terima kasih telah menonton!